Kisah, Legenda, Chris Nogososro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-156 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Gajah Sora merasa ilmunya sendiri hampir tak berubah selama ia berada di demak Tetapi ia tidak menyesal Bagi tanah perdikanya, Arya Saloka sudah akan mampu dibucur lintangkan Apabila ada marah bahaya datang Terhadap Mahisat Jenar pun, ia tak habis heran Dari mana ia dapat mematangkan ilmunya Sehingga ia mampu membunuh Simarodra tua Tak banyak yang mereka percakapkan dalam perjalanan itu Sebenarnya mereka masing-masing ingin segera sampai Tapi tak seorang pun yang terkesan tergesa-gesa Mereka berusaha menahan perasaan masing-masing Ketika mereka sampai di Jatisari Mereka melihat desa ini masih sepi Beberapa rumah tampak rusak Ketika mereka sampai di sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah-rumah yang lain Wulungan berkata kepada Mahisat Jenar Baiklah, aku melihat rumah bahu Jatisari ini Lihatlah, jawab Mahisat Jenar Rumah itu masih tampak sepi Ketika Wulungan membilokkan kudanya masuk ke halaman rumah bahu Jatisari Rombongan itu pun berhenti menunggu Beberapa orang laskar anak buah Wulungan ikut masuk ke halaman rumah itu Mereka berloncatan turun dari kuda mereka Dan bersama-sama dengan Wulungan memasuki rumah itu Tidak lama kemudian mereka telah keluar kembali Tampak wajah mereka membayangkan kekecewaan dan kemarahan Apa yang terjadi? Tanya Mahisat Jenar Ketika Wulungan telah berada di dalam rombongan itu kembali Perampokan yang biadab? Jawab Wulungan Rumah itu telah hampir kosong Orang-orang gulungan hitam telah merampoknya Mahisat Jenar mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak berkata apa-apa Yang berkata kemudian Ki Ageng Gajah Sora Kasihan rakyat pamingit Sesaat kemudian rombongan itu melanjutkan perjalanan Di sepanjang jalan mereka melihat bekas-bekas keganasan kerombolan hitam Yang telah menunggu daerah perdikan pamingit Juga di sepanjang jalan mereka ketemukan bekas-bekas rakyat pamingit Yang mengungsi Widuri yang berkuda paling depan meloncat turun dari kudanya ketika dilihatnya sebuah golek terkapar di tanah Apa yang kau ambil itu? Tanya ayahnya Kebukanigara Golek? Jawab Widuri Anak yang mempunyai golek ini mesti mencarinya Mungkin pada waktu itu ia didukung oleh ibunya berlari-lari Menghindarkan diri dari api peperangan Semalam suntuk anak itu pasti menangis mencari goleknya ini Kepada siapa golek itu akan kau kembalikan? Tanya ayahnya Di pengungsian akan aku ketemukan Jawab Widuri Gadis kecil yang manis Ayahnya tersenyum Sebagai seorang gadis Widuri pun perasa Ia bersedih hati kalau ia melihat orang lain meneteskan air mata Dan ia akan tertawa kalau ia melihat orang lain bergembira Golek kecil itu pun diselipkan diikat pinggangnya Kemudian dengan lincahnya ia meloncat ke atas punggung kuda Dan Widuri pun berpacu kembali Setiap orang di dalam rombongan itu menyaksikan dengan sedih Akibat keganasan kerombolan orang-orang dari golongan hitam Yang datang dari berbagai daerah Untuk merusak sendi-sendi kehidupan di Pamingit Tetapi Tuhan Maha Adil Hampir seluruh tokoh-tokoh mereka itu Dapat dihancurkan Dengan demikian Mereka tak akan mampu lagi untuk kembali mengadakan keributan Apalagi mimpi mereka tentang Kiai Nogososro Dan Kiai Sabuk Inten Sebenarnya jarak dari pangerantunan ke Pamingit Tidaklah begitu jauh Dalam kecepatan sedang Jarak itu dapat ditempuh dalam setengah hari Tapi rombongan ini tidak berjalan ajek Berkali-kali mereka harus berhenti Kalau mereka melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya Bahkan sekali dua kali ditemunya mayat yang masih belum terurus Dengan demikian Mereka harus berhenti Dan melaksanakan pemakaman sebagaimana seharusnya Karena itu Maka perjalanan rombongan itu menjadi lambat Ketika matahari telah jauh condong di sisi barat Dan cahaya merah berpancaran di wajah langit yang kelabu Berdebar-debarlah setiap jantung semua orang dari rombongan itu Di hadapan mereka Terpucur sebuah desa banjar panjang Itulah Pamingit Tanpa sengaja Perjalanan rombongan itu menjadi kian cepat Dan dari mulut ke mulut Kiai Nogosro Kekeng Gajah Sora terdengar berkumam Pamingit Kebu Kanigara yang mendengar gumam itu Menoleh kepada Kiai Nogosro Kekeng Gajah Sora Tetapi sesaat kemudian Pandangan matanya berkisar pada anaknya Widuri Ia memanggil Widuri menarik tali kekang kudanya Dan ketika ia sudah sampai berada di samping ayahnya Terdengarlah ayahnya berkata Widuri Itulah Pamingit Tetapi kata-kata itu agaknya tak berkesan di hati Widuri Berbeda dengan pada saat ia pertama kali melihat pedukuhan di lereng bukit Telamaya Terhadap Pamingit itu Ia merasa tidak berkepentingan sama sekali Ia datang kemari karena ayahnya datang kemari pula Berbeda dengan perasaan-perasaan orang lain Apalagi Mahesa Jenar Di Pamingit nanti akan ditemunya semua orang yang diperlukan untuk menempatkan kembali batas antara Banyu Biru dan Pamingit Ki Ageng Sora Dipayana Ki Ageng Lembu Sora Dan Ki Ageng Gajah Sora Adalah suatu kebetulan bagi Arya Saloka Bahwa Demak merasa perlu untuk mengirimkan orang-orangnya Yang akan dapat menjadi saksi pertemuan itu Selain Mahesa Jenar Rara Willis pun diganggu oleh angan-angannya sendiri Ia tidak tahu benar persoalan-persoalan apa yang akan dapat dipecahkan di Pamingit Tapi firasatnya mengatakan Bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Mahesa Jenar Hampir selesai Ia tidak tahu bagaimana dengan keris-keris Kiai Nogososoro Dan Kiai Sabuk Inten Namun ia berdoa di dalam hati Mudah-mudahan segera ia dapat menikmati cerahnya matahari Tiba-tiba tanpa disadarinya Rara Willis menghitung-hitung umurnya sendiri Gadis-gadis desanya yang sebaya dengan dirinya Pada umurnya telah mempunyai 2-3 orang anak Mengingat hal itu Hatinya menjadi berdebar-debar Digeleng-gelengkan kepalanya Untuk mencoba mengusir angan-angannya yang mengganggunya itu Mereka kini telah hampir memasuki pusat pemerintahan Tanah Perdikan Pamingit Ternyata daerah inilah yang paling banyak mengalami bencana Mereka menyaksikan rumah-rumah penduduk dan banjar-banjar desa Menjadi reruntuhan dan abu Namun meskipun demikian Daerah ini telah banyak penghuninya Rumah-rumah yang masih tegak telah dipenuhi oleh para pengungsi Sekarang wulungan yang berkuda paling depan Terdengar giginya gemertak menahan marah Terasa jantungnya hendak meledak ketika melihat daerahnya menjadi hancur Tapi tak satupun yang dapat dilakukan Apalagi ketika dihadapannya terbentang halaman bekas rumah kepala daerah Perdikan Pamingit Di samping alun-alun Halaman itu kini telah rata Tak sebatang tiang pun yang masih tegak Yang dapat mengangkat kemewahan rumah ini pada masa lampau Rombongan itu berhenti di regol halaman Mereka diam membisu Hanya pandangan mata mereka lah yang menyapu pemandangan yang mengerikan itu Ketika tiba-tiba wulungan melihat dua orang laskar pamingit muncul menyongsong Rombongan itu Wulungan bergegas-gegas menemui mereka Dimana kaki ageng? Tanya wulungan Di banjar desa sebelah Jawab salah seorang dari kedua orang itu Marilah ikut kami Kemudian kedua orang itu pun berjalan bergegas-gegas ke arah yang ditunjukkan Sedang wulungan dan seluruh rombongan mengikutinya Mereka menyusup lewat jalan sempit Dan langsung memotong arah Matahari telah tenggelam di balik bukit Dari kejauhan tanpa kenyala api pelita Memancar dari lubang pintu Itulah banjar desa yang masih separuh tegak Kata orang yang menjemput rombongan itu Sekali lagi terdengar wulungan menggeram Ia sendirilah yang memimpin pembangunan banjar desa itu dahulu Demikianlah akhirnya rombongan itu memasuki halaman banjar desa Ketika mereka yang ada di dalam banjar desa itu mengetahui kedatangan rombongan itu Segera mereka pun menyambutnya Yang pertama-tama melampaui telundak pintu Adalah seorang tua yang bertubuh kecil Ki Ageng Soradipayana Ia terkejut ketika di dalam gelap dilihatnya sebuah rombongan yang agak besar Kepada wulungan yang berada di paling depan Orang tua itu berkata Rombonganmu menjadi besar wulungan Sebuah oleh-oleh yang tak terduga-duga Ki Ageng Jawab wulungan Ki Ageng Soradipayana mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak perlu bertanya untuk kedua kalinya Sebab segera Ki Ageng gajah Soradipayana Meloncat turun dari kudanya Dan langsung meloncat sucut di kaki ayahnya Kau! Desi seorang tua itu Betapa ia terkejut Dan betapa darahnya serasa mengalir semakin cepat Gajah Soradipayana Gajah Soradipayana ayah Jawab Gajah Soradipayana Gajah Soradipayana Hmm... Orang tua itu mengeram Diangkatnya wajahnya menengadah ke langit Terasa sesuatu di pelupuk matanya Kau telah diperkenankan pulang kembali Tanya ayah yang bahagia itu Ya ayah Jawab Gajah Soradipayana Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam Dalam keremangan ujung malam Dilihatnya dua orang gadis dan dua orang asing dalam rombongan itu Menilik pakaiannya Kedua orang asing itu agaknya dua orang yang datang dari demak Karena itu Kiageng Soradipayana menyapanya dengan hormat Adakah anak mas berdua Datang bersama-sama dengan anakku Gajah Soradipayana Paningron dan Gajah Alit yang juga sudah turun dari kudanya Seperti yang lain juga Membalas hormat bersama-sama Kemudian terdengar Gajah Alit menjawab Benar Kiageng Kami datang bersama-sama dengan kakak Gajah Soradipayana Kiageng Soradipayana mengerenjitkan alisnya Timbulah seleret kebimbangan di dalam hatinya Apakah anaknya Gajah Soradipayana masih perlu diawasi Namun tak sepatah katapun pertanyaan yang melontar dari mulutnya Yang kemudian dilakukan oleh orang tua itu adalah mempersilahkan tamu-tamunya Masuk ke dalam banjar desa Yang telah tidak utuh lagi itu Maka duduklah mereka berdesak-desakan di dalam ruangan yang sempit Kiageng Soradipayana dengan beberapa orang pamingit bersama-sama Dengan tamu-tamu mereka Rara Willy sejak kedatangannya Sebenarnya ingin melihat Apakah kakeknya benar-benar berada di pamingit Namun orang tua itu belum dilihatnya berada di antara mereka Setelah mengucapkan selamat datang Maka berkata Kiageng Soradipayana Ruangan ini kami pergunakan untuk sementara Rumah-rumah yang lain telah musnah dimakan api Karena itulah Maka kami terpaksa berpencaran Kami menempati pondok-pondok yang tersebar Kami baru memberitahukan kepada sahabat-sahabat kami Bahwa anak Mas Mahesa Jenar Anak Mas Kebukanigara Bahkan Gajah Sora dan tamu-tamu kami yang lain Telah datang Kalau mereka bersama-sama kemari Akan sesaklah ruangan sesempit ini Juga Lembusora dan pemimpin-pemimpin Laskar Banyu Biru telah kami panggil Dan apa yang dikatakan oleh Kiageng Soradipayana itu Ternyata terbukti kemudian Terdengarlah dari beberapa jurusan suara langkah tergesa-gesa Beberapa orang datang berturut-turut dan bergesak-gesakan di muka pintu Mereka adalah orang-orang Banyu Biru Di antaranya tampak bantaran Benjawi Jalatri Sendang Papat dan yang lain-lain Mereka hampir tidak percaya ketika seseorang mengatakan kepada mereka Bahwa bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Arya Saloka Telah datang pula Kiageng Gajah Sora Agaknya Kiageng Gajah Sora tanggap pada keadaan Ia tidak bisa mempersilahkan mereka masuk karena ruangan yang sempit Karena itu segera ia berdiri dan melangkah ke pintu Orang-orang Banyu Biru itu rasa-rasanya seperti sedang bermimpi Ketika mereka melihat Kiageng Gajah Sora Benar-benar berdiri di hadapannya Ketika kemudian mereka tersadar Berebutlah mereka mengulurkan kedua tangan mereka Untuk menyambut salam kepala daerah perdikan mereka Yang mereka kasihi Mereka menyambut tangan Kiageng Gajah Sora Dengan penuh gairah Seolah-olah tidak mau melepaskannya lagi Kiageng Gajah Sora pun menjadi terharu melihat kesetiaan anak buahnya Sesaat kemudian terdengarlah suara para pemimpin Laskar Banyu Biru itu Seperti seribu burung bersama-sama berkicau Berebut dahulu bertanya tentang seribu satu macam persoalan Dan pengalaman Kiageng Gajah Sora Sambil tersenyum Kiageng Gajah Sora menjawab Cerita aku akan panjang sekali Besok sajalah aku cerita akan kepada kalian Yang pasti bagi kalian sekarang Bahwa aku telah tiba kembali dengan selamat di hadapan kalian Tanpa cacat dan tanpa cedera Aku datang seperti saat aku pergi Beberapa orang Banyu Biru itu belum puas mendengar jawaban yang hanya terlalu pendek Mereka masih ingin mendengar uraian Kiageng Gajah Sora Tentang dirinya lebih panjang lagi Tetapi sekali lagi sambil tersenyum Kiageng Gajah Sora berkata Kalau kalian sedang haus sekali Janganlah minum terlalu banyak Kalau kalian lagi lapar sekali Janganlah makan terlalu banyak Ah Terdengar mereka berkumam Tetapi akhirnya mereka pun sadar Bahwa Kiageng Gajah Sora Tak akan dapat bercerita dalam keadaan yang sedemikian Duduklah dahulu Kiageng Gajah Sora meneruskan Di halaman atau di emper banjar ini Nanti malam kita bisa menghabiskan waktu kita Sambil berbicara tentang apa saja Kemudian orang-orang Banyu Biru itu pun meninggalkan pintu itu Mereka bertebaran di halaman Duduk di bawah pepohonan Di akar-akar kayu dan di batu-batu Sibuklah mereka dengan cerita mereka masing-masing Tentang Kiageng Gajah Sora Mereka mencoba menebak-nebak Dan mereka reka Apakah yang sekiranya telah terjadi dengan kepala daerah perangnya Mereka Masih sesaat Kiageng Gajah Sora berdiri di muka pintu Ia melihat anak buahnya duduk bertebaran di halaman Di dalam ruangan banjar terdengar percakapan yang riuh Sekali Kiageng Gajah Sora melemparkan pandangannya ke langit Awan yang tipis mengalir di hembus angin yang lembut Bintang-bintang menjadi suram disaput oleh selapis mendung Mudah-mudahan tidak turun hujan Gumam Gajah Sora Kalau terjadi demikian Alangkah susahnya Apalagi di pondok-pondok yang kecil yang ditempati bersama lima Enam keluarga beserta anaknya Tiba-tiba Gumam Kiageng Gajah Sora terhenti Ketika dilihatnya sesosok tubuh perlahan-lahan mendatangi banjar itu Sesosok tubuh yang tinggi besar Berdada bidang Hampir seperti dirinya Ia melihat bahwa orang yang mendatanginya itu agak ragu Sekali-kali langkahnya terhenti Tetapi kemudian dilanjutkannya Gajah Sora mengangkat dahinya Terbayanglah apa yang selama ini dialami Meskipun ia mendapat perlakuan yang baik Namun sangat terbatas Ia sudah tahu seluruhnya Peran apakah yang dilakukan oleh adiknya Kiageng Lembusora Dan yang datang dengan ragu-ragu itu Adalah adiknya Adiknya yang dengan sengaja Pernah menjerumuskannya Kedalam suatu keadaan yang sulit Ia tahu betul bahwa adiknya itu Bernafsu untuk memiliki kekuasaan yang lengkap Seperti apa yang pernah dimiliki oleh ayahnya Kiageng Sora dipayana Wajah Kiageng Gajah Sora menjadi tegang sekali Ketika langkah Kiageng Lembusora terhenti Hanya beberapa langkah dihadapannya Keduanya tegak seperti dua patung yang hampir serupa Gagah, tegap, dan kokoh Orang-orang pamingit dan banyu biru yang melihat peristiwa itu menjadi tegang pula Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi Dan apa yang seharusnya mereka lakukan Suara di dalam banjar desa yang tinggal separuh itu masih riuh Terdengar suara gajah alit seperti air yang mengalir Diselingi oleh gelak tertawanya yang menonjol daripada suara orang-orang lain Nadanya tinggi agak sumbang Adalah pembawaannya sejak anak-anak Apabila ia menjadi seorang periang Dan senang berkelakar dalam keadaan apapun Paningron Mahesa jenar dan kebukan digara hanya kadang-kadang saja terdengar tertawanya menyentak Sedang Arya Saloka Dan Rara Willis tampak hanya tersenyum-senyum Tertawa terkekeh-kekeh Apalagi ketika sekali lagi gajah alit menyinggung tentang gajah surah Selama didemak Widuri yang duduk bertentangan dengan lubang pintu Tidak begitu tertarik pada cerita gajah alit Hanya kadang-kadang saja tertawa nyaring Tetapi bukan karena ia mendengar cerita gajah alit yang lucu Tetapi justru ia menertawakan bagaimana senopati demak yang bulat pendek itu tertawa Tetapi tiba-tiba Widuri pun menjadi bersungguh-sungguh ketika ia melihat ke ageng gajah surah merenggangkan kakinya Sebagai seorang gadis yang telah terlatih dalam tata gerak bela diri Ia melihat bahwa ada sesuatu di antara renggang kaki gajah surah Juga sepasang kaki yang renggang Cepat-cepat Widuri menggami tangan ayahnya sambil berbisik Ayah, kenapa dengan paman gajah surah? Kebu Kanigara segera memaklumi Ia dapat melihat lewat samping kaki gajah surah Di dalam gelap dilihatnya seseorang yang sudah dikenalnya Ki Ageng Lembu Sura Pertemuan itu menjadi terganggu Semua melihat perubahan wajah Widuri dan kebu Kanigara Dengan cemas ki ageng surah dipayana bertanya Ada apa anak mas? Putra ki ageng yang muda telah datang Jawab kebu Kanigara Segera orang tua itu menangkap sasmita tamunya Cepat ia meloncat berdiri dan langsung melangkah keluar pintu Hampir saja ia melanggar ki ageng gajah surah yang masih berdiri membelakangi pintu Lembu Sura Kata orang tua itu Inilah kakakmu yang sudah lama kau tunggu Kata-kata orang tua itu benar-benar berpengaruh di dada Lembu Sura Sebenarnya ia pun sama sekali tak bermaksud apa-apa Ketika ia sedang berbaring di bali-bali dalam pondoknya Berlepas baju karena udara yang panas Datanglah utusan ayahnya Memberitahukan kedatangan kakaknya Mendadak terasa tubuhnya gemetar Dan dengan serta merta timbulah keinginannya Untuk memeluk kaki saudara tua yang pernah disengsarakannya itu Untuk minta maaf Lembu Sura segera meloncat Menyambar bajunya dan sambil berjalan tergesa-gesa Ia mengenakan baju itu di sepanjang jalan Sambil berteriak Cari sawung sariti Beritahukan kepadanya Bahwa aku menghadap kakak gajah Sura Untuk menyerahkan segala kesalahan Tetapi ketika ia sampai di halaman banjar desa itu Dan melihat bayangan kakaknya berdiri di muka pintu seperti sikap seekor gajah yang sedang marah Ia menjadi ragu-ragu Apakah kakaknya nanti tidak tiba-tiba saja memukul kepalanya Selagi ia sedang memeluk kakinya Apakah ia masih berhak memanggil orang yang berada di muka pintu itu dengan sebutan kakang Karena keragu-raguannya itu Dan karena kesadaran diri akan kesalahannya yang bertimbun-timbun Ia beberapa kali terhenti Bahkan yang terakhir Kurang beberapa langkah lagi Ia sudah tidak dapat lagi memaksa dirinya untuk maju Bahkan tiba-tiba Ia melihat ketegangan sikap kakaknya Dan tanpa sadar Ia pun menarik kakinya merenggang Tiba-tiba muncullah ayahnya Dan bersamaan dengan itu Kembali pulalah pikirannya yang jernih Ia datang untuk minta maaf kepada kakaknya itu Apakah kakaknya akan memaafkannya atau tidak Bukanlah soalnya Apakah kakaknya akan memukul hancur kepalanya dengan lebur sakedi Juga bukan soalnya Karena itu Sekali lagi ia memaksa diri Mengusir ketakutannya untuk melihat kesalahan dirinya sendiri Dengan langkah yang gemetar Lembu Sora mendekat Gajah Sora Tetapi ia tidak berjongkok dan memeluk kaki kakaknya Yang dilakukan hanyalah mengulurkan kedua tangannya Sambil membungkukkan bunggungnya dalam-dalam Dari mulutnya keluarlah suaranya berdesir lambat Kakak Gajah Sora Gajah Sora masih berdiri tegang Di belakangnya di mulut pintu telah berdiri beberapa orang berdesak-desakan Mahesa Jenar Kepukanigara Pandengron dan Gajah Alit Terasa sesuatu bergolak di dadanya Sebagai manusia biasa Sulitlah baginya untuk melenyapkan segala kenangan pahit Yang harus ditelannya Semuanya itu adalah akibat dari perbuatan adiknya itu Ki Ageng Sora dipayana melihat pergolakan di hati anaknya yang tua Ia pun bisa mengerti betapa pedih hatinya selama ini Namun bagaimanapun juga keduanya adalah anaknya Apalagi pada saat terakhir Lembu Sora telah menemukan kembali jalan kebenaran Karena itu ia berkata Adikmu telah lama menunggumu Dalam limpahan kasih keluarga pangerantunan Ia telah menemukan titik-titik terang dalam hidupnya Gajah Sora menahan nafasnya Perlahan-lahan tangan kanannya bergerak Akhirnya dengan hati kosong Disambutnya tangan adiknya Tetapi ia terkejut ketika lembu Sora tidak saja menggenggam tangannya itu rat-rat Tetapi diciumnya Dan dibasahinya tangan itu dengan air mata Dada gajah Sora pun bergetar Darahnya yang serasa menggelegak sampai ke lehernya oleh perasaan marah Dendam dan muak yang meluap-luap ketika melihat adiknya itu Kini perlahan-lahan mengendap kembali ke dalam hatinya Ki Ageng Lembu Sora adalah seorang laki-laki yang tak mengenal takut Seorang laki-laki yang bergegayuhan setinggi awan Yang berkelana di langit biru Yang karenanya telah melupakan tata subasita Bahkan telah melupakan kulit daging sendiri Kini seperti kanak-kanak yang kehilangan barang mainannya Menitikkan air mata sambil menggenggam tangan kakaknya Ki Ageng Gajah Sora pun runtuhlah hatinya Dikenangkannya pada masa kanak-kanak mereka Pada masa-masa mereka sering bertengkar Dan berkelahi berebut barang mainan Kalau Gajah Sora sedang asik membuat mainan dari kayu Atau dari bambu Kemudian datang Lembu Sora yang kecil merebutnya Kadang-kadang Gajah Sora yang belum puas menikmati permainannya pun Menjadi marah dan berusaha merebut permainan itu kembali Tetapi Lembu Sora mempertahankan dengan tangisnya Kalau demikian akhirnya runtuhlah pertahanan hati Gajah Sora Ia tidak akan meminta permainan itu kembali Seperti saat ini Pada saat-saat yang demikian itulah Letak kelemahan Gajah Sora Kelemahan yang dimiliki sejak masa kanak-kanaknya Sejak ia harus bekerja keras membantu ayah bundanya Membangun tanah perdikan pangerantunan Seandainya Seandainya saat ini pun tiba-tiba Lembu Sora berkata Kakang Aku iri hati melihat Kamukten Banyu Biru Aku ingin ikut menikmatinya Betapa rinduku kepada suatu masa yang kemilang Dari perjalanan hidupku Dengan memiliki daerah bekas tanah perdikan pangerantunan seutuhnya Seandainya demikian Maka Gajah Sora pasti akan hancur dengan sendiri Pastilah dengan gemetar ia berkata Terserahlah Lembu Sora Tetapi Tetapi seandainya Lembu Sora datang kepadanya Dengan tangan bertolak pinggang Menuding di depan hidungnya sambil berteriak Minggat kau Gajah Sora Banyu Biru adalah milikku Seandainya demikian Maka pasti akan ditengadahkan wajahnya Dan akan dijawabnya dengan lantang Marilah Lembu Sora Lampoi mayatku dahulu Tetapi Tetapi yang terjadi bukanlah demikian Lembu Sora tidak menangis Untuk memintakan mukten banyu biru Dan Lembu Sora tidak bertolak pinggang Untuk menantang kakak kandungnya sendiri Baru saja Dalam saat yang pendek dialami Betapa pahitnya daerah pamingit Yang dilanda oleh arus peperangan Betapa pedih hati Lembu Sora Melihat api yang menelan rumah-rumah Dan banjar-banjar desa Mendengar bekik tangis perempuan dan anak-anak Yang berusaha untuk memperpanjang hidupnya Betapa ngeri perasaan anak-anak Melihat darah yang berjujuran Dan betapa tertekan jiwanya Melihat ayahnya diseret ke jalan-jalan Tetapi peperangan itu sendiri Serasa menjadi sahabat yang paling karib dari manusia Setiap kali akan datang kembali Mengunjungi sahabatnya Maka sahabatnya itulah yang bertingkah mengundangnya Ternyata dalam sejarah hidup manusia Yang ditulis di lontar-lontar Kitab-kitab gidung Dan di lontar-lontar yang lain Selalu akan berulang kembali Kata-kata Perang Perang dan perang Meskipun setiap mulut akan mengutuknya Sebagai hantu yang paling menakutkan Tetapi seperti juga kekasih yang selalu dirindukan Tidak saja negara-negara besar di Nusantara sendiri Yang timbul dan tenggelam setelah pecah perang-perang besar Seperti Mataram Lama Jenggala Kediri Pajajaran Majapahit Dan bahkan cerita-cerita yang dibawa oleh para perantau Para pelaut Dan pedagang asing di pantai Nusantara Negara-negara seperti Parang Aki Ngerum Negara-negara Cina dan Jepang yang berebut pengaruh Selalu diakhiri oleh tangis para janda dan anak-anak Karena suami dan ayah mereka Lenyap dengan mengerikan sekali dalam kebiadaban api peperangan Dan peperangan yang paling terkutuk yang selalu terjadi di bumi Nusantara Sejak masa-masa pemerintahan Senduk Jumat Aram Lama Jaya Baya dan Jaya Sabah Sampai pada masa-masa pemerintahan Tumabel Kediri dan seterusnya Pecahnya Majapahit adalah karena perang saudara Pemberontakan para krek dan sebagainya Adalah permulaan dari kemunduran Majapahit Karena itulah Didasari pada kesadaran yang demikian Setelah kepalanya sendiri hampir membentur-hancur Lembu Sura sempat melihat dalam dirinya Ia tidak mau mengalami nasib yang demikian Kehancuran mutlak atas pamingit dan banyu biru Yang membeli dirinya kini adalah penyesalan Penyesalan yang menghunjam ke dalam jantung kalbunya Dan ia belum terlambat Gajah Sura pun kemudian telah bersiap Sebagai seorang kakak yang baik Sambil menepuk bau adiknya Ia berkata perlahan-lahan Masuklah lembu Sura Lembu Sura tidak bisa menjawab Mulutnya tersumbat Tetapi ia mengangguk dan melangkah ke pintu Sahabat permata TV yang tercinta Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-157 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Gajah Sura pun kemudian telah bersiap Sebagai seorang kakak yang baik Sambil menepuk bau adiknya Ia berkata perlahan-lahan Masuklah lembu Sura Lembu Sura tidak bisa menjawab Mulutnya tersumbat Tetapi ia mengangguk dan melangkah ke pintu Yang berada di pintu pun telah duduk kembali ke tempatnya Mahisa Jenar Kebukanigara Gajah Alit dan Paningron Kemudian Arya Saloka Rara Wilis dan Widuri Disusul kemudian Gajah Sura dan Lembu Sura Sedang yang terakhir kali menempati tempatnya Adalah Kiageng Sura Dibayana Mula-mula terasa betapa hatinya bergelora Ketika Kiageng Lembu Sura Melihat siapa saja yang hadir di dalam ruangan itu Apalagi ketika ia melihat dua orang yang berpakaian lengkap Sebagai prajurit-prajurit demak Jelas terbayang di kepalanya Bagaimana ia dengan orang-orang golongan hitam Mencegat laskar demak Lima-enam tahun yang lampau Bagaimana pada saat itu Mahisa Jenar telah menyergapnya Tetapi kemudian Hati Lembu Sura menjadi sumele Ia pasrah pada Kekuasaan yang maha kuasa Ia akan menerima Kebenaran tertinggi Sebab kemudian ia yakin Bahwa kebenaran tidak dapat dipaksakan Oleh manusia Meskipun manusia seluruh dunia Mengakuinya Namun oleh Tuhan yang maha kuasa Kebenaran yang berjalan di atas firmanya Tetapi sesuatu telah terjadi Di luar halaman banjar desa itu Dua pasang mata telah menyaksikan Betapa Kiageng Lembu Sura menangis Dan wajah kedua orang itu pun menjadi merah Karena marah Seorang berpawakan kokoh dengan jalur-jalur ototnya Yang menjorok di seluruh permukaan kulitnya Orang itu adalah Galunggung Sedang yang lain Seorang anak muda sebaya dengan Arya Saloka Putra Kiageng Lembu Sura sendiri Perempuan Bisik Sawung Sariti Ayah Anggir Sawung Sariti terlalu perasa Sahut Galunggung Apa yang kira-kira dilakukan Ayah Menyerah kepada nasib Atau malahan menyerahkan Pamingit sebagai tebusan dirinya Sawung Sariti meneruskan sambil mencipirkan pipirnya Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh dua orang prajuri dari demak itu disini Tanya Galunggung tiba-tiba Sawung Sariti mengerutkan keningnya Entahlah Jawabnya Mungkin ia akan menangkap Ayah Karena Ayah pernah mencegah telaskar demak dahulu Mata Galunggung yang seperti burung hantu itu tiba-tiba menjadi suram Ia menarik nafas sambil menggeram Katanya Kalau benar Aku kira lebih baik hancur daripada menyerah Apakah kau sangka yang dua orang itu mampu menghancurkan kita Kata Sawung Sariti dengan nada yang tinggi Laskarnya Sahut Galunggung Apakah kira-kira hanya dua orang itu saja Jangan pikirkan itu Potong Sawung Sariti Barangkali ia mengawal paman gajah Sora Yang hanya sekedar boleh menengok keluarga Tetapi yang penting bagiku Adalah Arya Saloka Apakah paman gajah Sora kembali memerintah di Banyu Biru atau tidak Kalau Arya Saloka dapat aku lenyapkan Maka akhirnya pamingit dan Banyu Biru Akan jatuh di tanganku dengan sendirinya Anggir benar Tak ada orang lain yang dapat mewarisi kedua daerah ini Secara sah selain Anggir Sawung Sariti Jawab Galunggung Sawung Sariti tersenyum Seolah-olah ia telah memastikan dirinya Untuk menerima warisan dari ayahnya atas pamingit Dan dari pamannya gajah Sora atas Banyu Biru Meskipun dengan demikian Ia harus duduk di atas bangkai kakak sepupunya Marilah kita pergi Ajak Sawung Sariti Tidaklah Anggir akan menghadap pamanda gajah Sora Tanya Galunggung Sawung Sariti mencipirkan bibirnya Jawabnya Buat apa? Dan keduanya pun melangkah pergi Tak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Sawung Sariti Dan keduanya pergi tanpa menarik perhatian seorang pun Sebagaimana mereka datang dari dalam gelap Berhenti dan berdiri menyaksikan apa yang terjadi di halaman Banjar Desa Dari dalam gelap Mereka pun lenyap ditelan oleh kegelapan Di Banjar Desa Pembicaraan-pembicaraan telah mulai berlangsung lancar sekali Panding Ron Meskipun tidak dengan tegas Namun disindirnya bahwa ia tidak akan mengambil suatu tindakan apapun terhadap Banyu Biru dan Pamingit Karena peristiwa pencegatan lima tahun lampau Sebab menurut laporan yang masuk ke Demak Pencegatan itu dilakukan oleh golongan hitam Sesaat kemudian di halaman itu pun dikejutkan oleh suara tawa yang tinggi nyaring Kemudian masuklah ke halaman itu seorang tua yang bertubuh tinggi Kekurus-kurusan Dengan suara yang berderai Ia bertanya kepada anak-anak yang duduk di halaman Siapakah yang berada di dalam? Penuh kiakeng Jawab salah seorang Kiakeng Pandan Alas tertawa Katanya Seseorang memberitahu kepada aku Katanya anak Mas Mahesa Jenar telah datang Bersama-sama dengan beberapa orang lain Di antaranya dua orang gadis Adakah Rarawilis bersamanya? Yang ditanya oleh kiakeng Pandan Alas Kebetulan adalah anak-anak banyu biru Yang memang mengenal Rarawilis Dari lubang pintu mereka memang melihat gadis itu berada di dalam Maka salah seorang menjawab Ya kiakeng Salah seorang di antaranya adalah Rarawilis Kiakeng Pandan Alas tertawa Aku sudah rindu kepadanya Katanya Dan suaranya itu terdengar dari dalam ruangan banjar desa Maka berkatalah kiakeng sorat dipayana Anggera Rarawilis Agaknya eyangmu telah datang Ya eyang Jawabnya Aku sudah mendengar suaranya Pada saat itulah kiakeng Pandan Alas muncul Begitu saja ia langsung masuk ke dalam banjar Tetapi ia tertekun Ketika dilihatnya banyak orang lain Di antaranya bahkan dua orang prajurit dalam pakaiannya Silahkan kiakeng Kiakeng sorat dipayana mempersilahkan Uh Sahut kiakeng Pandan Alas Aku kira hanya orang-orang kita sendiri Tetapi agaknya Suaranya terputus Lalu sambil berjalan berjongkok Ia maju ke depan gajah sorat sambil berkata Bukankah ini anggir gajah sorat Seperti yang kau katakan kiakeng Ia berkata kepada kiakeng sorat dipayana Namun tangannya teracung kepada gajah sorat Dengan serta merta gajah sorat menyambut salam itu Sambil membungkuk hormat ia menjawab Terima kasih paman Baru kemudian kiakeng Pandan Alas sempat menyapa cucunya Rara Willis Kau bertambah kurus Willis Katanya Rara Willis menundukkan wajahnya Tetapi jangan terlalu kau biarkan dirimu menjadi semakin kurus Itu tidak baik Apalagi bagi gadis-gadis Kata eyangnya Yang terdengar kemudian adalah suara endang Widuri Tidak eyang Bibi Willis hampir setiap pagi dan sore minum jamu singset Karena itu Bibi Willis kian hari Kian bertambah cantik Ah Potong Willis sambil mencupit lengan anak itu Aduh Widuri mengadu Namun ia tertawa-tawa saja Dengan hadirnya kiakeng Pandan Alas Ruangan itu bertambah ramai dan ribut Namun juga bertambah panas Apalagi sesaat kemudian titis anganten telah datang pula Meramaikan pertemuan itu Pertemuan dari sekelompok sahabat yang lama terpisah-pisah Namun kemudian berkumpul kembali dalam suasana yang menyenangkan Pembicaraan mereka berkisar kesana kemari tak menentu Terasa seakan-akan waktu begitu sempit dan cepat Karena itu mereka terpaksa menunda pembicaraan mereka Sampai esok belum ada hal yang puas mereka dengar Baik dari Mahesa Jenar maupun kebukanigara tentang pasing singan yang rangkap tiga Juga dari gajah Sora tentang pengalamannya di Demak Serta dari kiakeng Sora di Bayana Kiakeng Pandan Alas Dan titis anganten tentang lenyapnya Laskar Hitam dari Pamingit Namun agaknya malam telah jauh Dan pertemuan itu pun bubar lah Masing-masing dibawa ke pondok yang sudah disediakan Meskipun berpencar-pencar Malam menjadi sepi Namun kiakeng gajah Sora tidak segera dapat beristirahat Di halaman Anak-anak banyu biru benar-benar menantinya Sehingga ia masih memerlukan waktu untuk menemui mereka Berbicara dengan mereka Menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Yang kadang-kadang aneh-aneh Tetapi dari mereka Gajah Sora juga mendengar bahwa anaknya Arya Saloka benar-benar luar biasa Jaladri pernah melihat Arya Saloka bertempur melawan Lowoju Tidak saja dalam pertempuran besar beberapa hari yang lalu Tetapi di gedong Songo pun pernah dilihatnya Ia sama sekali tidak menyangkal cerita itu Bukan sekedar cerita yang berlebih-lebihan Namun cerita itu benar-benar terjadi Dirinya sendiri pernah membuktikan betapa anak muda yang bernama Arya Saloka itu Mampu melawannya Selagi kiakeng gajah Sora duduk bersama dengan anak-anak banyu biru Sebelum ia diantar ke pondoknya Arya Saloka telah mendahulunya bersama gurunya dan kebukanigara Tetapi ia pun tidak segera dapat tidur Ketika gurunya dan kebukanigara telah berbaring di ruang dalam Arya Saloka masih duduk di muka pintu menunggu kedatangan ayahnya Yang juga harus beristirahat di tempat itu bersama-sama mereka Sedang di pondok sebelah adalah tempat untuk beristirahat kedua prajurit dari Demak Panningron dan Gajah Alit Ketika Arya Saloka sedang merenungi titik-titik yang jauh di dalam gelap malam Tiba-tiba dilihatnya seseorang lewat di muka pondoknya Seorang tua yang berjalan seperti perempuan Orang itu berhenti sejenak Lalu melambekan tangannya kepada Arya Saloka Arya Saloka yang sudah mengenalnya Segera berdiri mendekatinya Sambil membungkuk hormat Ia bertanya Adakah sesuatu yang titis anganten? Aku ingin mengatakan kepadamu dalam pertemuan tadi Namun aku tidak sampai hati merusak suasana yang gembira itu Sebenarnya masih ada sesuatu yang ketinggalan Dari keluarga Banyu Biru dan Pamingit Jawab titis anganten Cepat hati Arya Saloka bergeser ke ibunya Dahulu orang tua itulah yang memberitahukan kepadanya Bahwa ibunya selamat Dan sekarang ia berkata tentang keluarga Banyu Biru dan Pamingit yang tercecer Ya sahut Arya Saloka Agaknya yang surat dipayana Tidak ingat lagi kepada ibu Ah jangan berkata begitu Arya Potong titis anganten Yangmu sudah tahu Kalau ibumu aku selamatkan Agaknya ia segan untuk dengan tergesa-gesa menyuruhku mengambilnya Karena itu dibiarkannya saja sampai aku datang membawanya kembali Arya Saloka menundukkan wajahnya Terasa bahwa ia agak terlanjur menyangka Eyangnya melupakan ibunya Sekarang titis anganten meneruskan Aku ingin mengembalikan ibumu Justru ayahmu sudah lebih dahulu datang tanpa disangka-sangka Terima kasih Eyang Jawab Arya Dimanakah ibu sekarang? Masih di pengungsiannya Sahut titis anganten Aku kira Keadaan telah benar-benar baik Kalau kau tak berkeberatan Jemputlah Tak usah orang-orang tua seperti aku Baik Eyang Sahut Arya Saloka Tunjukkan aku tempatnya Tidak terlalu jauh Ibu serrabibimu Aku sembunyikan di sarapadan Jawab titis anganten Sarapadan Ulang Arya Saloka Ya Desa kecil yang tak berarti Aku memang menyangka desa itu tak akan menarik perhatian Dan ternyata memang demikian Orang-orang dari golongan hitam itu sama sekali tak tertarik untuk singgah Dan hanya itulah satu-satunya kemungkinan Yang dapat aku lakukan pada waktu itu Untunglah Segera Laskar Pamingit datang dari Banyu Biru bersama-sama dengan Eyangmu Apalagi akhirnya Laskarmu datang pula bersama gurumu Dan kebuka nigara yang mengagumkan itu Kata titis anganten Dimana letak dusun itu? Tanya Arya Titis anganten memberinya sekedar petunjuk Namun kemudian katanya tanpa berprasangka Ah Aku kira Lebih baik pergi bersama-sama dengan Sabung Sariti Arya Saloka mengerutkan keningnya Sesuatu berdesir di dalam hatinya Ia tidak tahu Perasaan apa yang mengganggunya Apabila ia mendengar nama saudara sepupunya Namun ia tidak dapat berkata sesuatu kepada titis anganten Arya Orang tua itu meneruskan Aku kira Sawung Sariti telah mengenal semua sudut daerah Pamingit ini Aku kira ia pun mengenal Sarapadan Apalagi ibunya pun di sana Arya Saloka masih berdiam diri Dan agaknya titis anganten tidak memperhatikan anak muda itu Sebab ia segera berkata pula Berkatalah kepada gurumu Kalau kau temui Sabung Sariti Ajaklah dia Kalau kau perlukan aku Aku pun bersedia Baiklah yang Jawab Arya Saloka Namun tidaklah baik baginya untuk mengajak orang tua itu Dengan demikian ia akan menjadi anak manja yang tak dapat melakukan sesuatu Tanpa pertolongan orang lain Namun pergi bersama Sabung Sariti pun Ia agak segan-segan Tetapi anak itu sudah baik Pikirnya Sementara itu kakinya melangkah telundak pintu langsung ke pembaringan gurunya Paman Katanya perlahan-lahan ketika ia melihat gurunya masih belum tidur Mahisa Jenar mengangkat kepalanya Ada apa Arya? Maka dikatakannya apa yang didengar dari titis anganten Kau akan pergi? Tanya Mahisa Jenar Arya Saloka mengangguk sambil menjawab Ya Paman Kau tidak menunggu ayahmu Tanya kebuka negara yang berbaring di bali-bali Di samping Mahisa Jenar Tiba-tiba Arya Saloka ingin mengejutkan ayahnya Kalau ayah datang nanti mudah-mudahan Ia telah kembali bersama ibunya Bukankah Sarapadan tidak begitu jauh Meskipun seandainya ayahnya dahulu datang Kemudian baru ibunya pun akan dapat mengembirakan hati ayahnya itu Karena itu ia menjawab Tidak Paman Aku ingin mengejutkan hati ayah Dengan siapa kau akan pergi? Tanya Mahisa Jenar Yang titis anganten bersedia Mengantarkan aku kalau aku memerlukannya Kalau tidak maka ayah menyuruhku mengajak sawung sariti Jawab Arya Saloka Mahisa Jenar bangkit dan duduk di bali-bali itu Tampak ia sedang berpikir Di dalam dadanya berdesir pula perasaan Seperti perasaan di dada Arya Saloka Namun ia pun berdiam diri Aku segan untuk meminta ayah titis anganten mengantarku Kata Arya Saloka Apakah Sarapadan tidak jauh? Tanya kebuka negara Tidak Sahut Arya Menurut ayah titis anganten Sarapadan hanya berantara 4 bulat besar kecil Pergilah Kata Mahisa Jenar kemudian Tetapi berhati-hatilah Jarak itu tidak terlalu jauh Kau dapat membawa siapapun Tidak perlu eyang mutitis anganten Biarlah ia beristirahat Juga tidak perlu sawung sariti Setiap orang pamingit akan dapat menunjukkan letak desa itu Baiklah paman Sahut Arya Kemudian ia pun minta diri kepada gurunya Dan kebuka negara Ia bermaksud untuk pergi saja seorang diri Sarapadan tidak terlalu jauh Jalur jalannya pun telah ditunjukkan oleh titis anganten Sehingga ia akan dengan mudah menemukannya Atau tidak akan dapat bertanya kepada siapa saja Yang akan ditemunya di perjalanannya Peronda atau penjaga gardu Maka segera Arya pun berangkat Malam menjadi semakin dalam Namun bintang di langit bertebaran di segala penjuru Angin malam yang dingin bertiup menghancurkan suara-suara anjing liar Yang berebut makanan Sekali-kali di kejauhan terdengar suara burung hantu Menggetarkan udara Tiba-tiba di sudut desa Arya terhenti Dilihatnya dua orang berdiri sebelah menyebelah di kedua sisi jalan Namun segera Arya Saloka mengenal mereka berdua Sawung, Sariti dan pengawalnya yang setia Galunggung Bukankah kau ini kakang Arya Saloka? Sapa Sawung Sariti? Ya Adi Jawab Arya Kemana kakang akan pergi di malam begini? Tanya Sawung Sariti pula Arya Saloka menjadi ragu-ragu Kalau ia berkata sebenarnya Maka ada kemungkinan Sawung Sariti akan ikut serta Padahal Meskipun ia telah berusaha untuk melupakan Namun berjalan bersama-sama dengan adiknya Ia masih terasa segan Tetapi ia tidak menemukan jawaban lain Karena itu Ia terpaksa menjawab dengan berterus terang Aku akan menjemput ibu ke Sarapadan Adakah bibi gajah sorat di Sarapadan? Bertanya Sawung Sariti Ya Jawab Arya singkat Kalau demikian Ibuku juga disana Tanya Sawung Sariti pula Ya Jawab Arya pula Dari mana kakang tahu? Desak Sawung Sariti Eyang titis anganten Sahut Arya Saloka Sawung Sariti mengerutkan alisnya Ia berpikir sejenak Kemudian ia berkata Aku pergi bersama-sama dengan kakang Arya menarik nafas Ia pasti tidak akan dapat menolak Karena itu ia menjawab Suatu kebetulan bagiku Adi Aku belum pernah melihat tempat itu Sekarang kalau kau akan menemani aku Aku akan berterima kasih Sawung Sariti mengangkat wajahnya Dengan sudut matanya Ia memandang wajah kasar orang kepercayaannya Kemudian terdengar ia berkata Kita ikut Marilah Angger Terdengar suara galunggung berat Maka kemudian pergilah mereka bertiga berjalan beriring-iringan Galunggung sambil menyeret pedangnya yang tersangkut di lambungnya Sekali-kali Arya mengerling kepada adiknya itu Pedangnya berjuntai-juntai hampir menggores tanah Pedang itu hampir setiap keadaan tak pernah terlepas dari pinggangnya Sebenarnya kalau Arya berjurika Itu pun cukup beralasan Ia menyesal bahwa ia tidak membawa tombak pusaka banyu biru Namun hatinya kemudian menjadi besar Ketika terasa di dalam bajunya Terselip sebuah pisau belati panjang terbalut dengan kelika kayu Pisau belati pusaka pasing singan yang bernama Kiai Suluh Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu Pikirnya Dan kadang-kadang ia terpaksa tersenyum sendiri Atas kecurigaannya itu Sedang Sawung Sariti berjalan saja dengan enaknya Melenggang dalam dingin malam Tetapi tiba-tiba Arya Saluka mengangkat alisnya Dan berkatalah ia dengan serta-merta Adi, apakah benar jalan ini jalan kesara padan? Sawung Sariti menoleh Ia berhenti melangkah Kemudian menjawab pertanyaan Arya Saluka dengan heran Ya, inilah jalan itu Kenapa? Arya mengamat-amati keadaan sekelilingnya Di kejauhan di wajah taburan bintang di langit Ia melihat sepasang pohon siwalan Katanya Bukankah kita harus melewati jalan kecil Di antara pohon siwalan itu? Siapa bilang? Bertanya Sawung Sariti Yang titis anganten Jawab Arya Saluka Yang titis anganten keliru Sahut Sawung Sariti Tetapi Arya adalah seorang muda Yang hampir seluruh hidupnya berada dalam perjalanan Ia pun tahu benar Bahwa titis anganten Adalah seorang perantau Sehingga ia yakin bahwa Tak mungkin orang tua itu salah Karena keyakinannya itu Maka Arya Saluka menjawab Adi Yang titis anganten adalah seorang perantau Yang kerjanya berjalan dari satu ujung Kelain ujung dari pulau ini Karena itu apakah yang titis anganten akan salah jalan Dalam jarak 4-5 bulak saja Aku adalah anak pamingit Jawab Sawung Sariti Sejak bayi aku bermain-main di tempat ini Adakah aku tidak mengenal Sarapadan? Memang sebenarnya lah demikian Seharusnya Arya Saluka percaya bahwa Sawung Sariti mengenal daerah ini dengan baik Tetapi ada sesuatu di pojok hatinya yang berbisik Pilihlah jalan sendiri Karena itu Arya berkata Adi Barangkali ada jalan lain ke Sarapadan Jalan yang barangkali ditempuh oleh Yang titis anganten pada saat itu Agaknya gagang Arya Saluka lebih percaya kepada orang tua itu Daripada kepadaku Bertanya Sawung Sariti Arya Saluka menjadi beraku Untuk beberapa saat ia berdiam diri Agak sulit baginya untuk menjawab pertanyaan itu Meskipun demikian akhirnya ditemukannya juga jawabannya Adi Baiklah aku mencoba membuktikan Apakah yang titis anganten benar-benar seorang perantau yang baik Sedangkan apabila nanti jalan itu tak aku ketemukan Aku akan kembali ke Pamingit Mengajak orang tua itu pergi bersama-sama Dan mengatakan kepadanya Bahwa perantau itu kini telah menjadi pelupa Dan tak dapat mengenal jalan antara Pamingit dan Sarapadan Meskipun ia dapat menemukan jalan kembali ke Banyuwangi Yang menurut yang titis anganten Jaraknya beribu-ribu kali lipat Wajah Sawung Sariti menjadi panas Terasa sindiran halus pada kata-kata Arya Saluka Memang sebenarnya bahwa jalan terdekat ke Sarapadan Adalah jalan kecil diantara sepasang pohon siwalan itu Karena agaknya Arya Saluka telah berkeras hati Untuk menempuh jalan itu Maka akhirnya ia berkata Baiklah kakang Arya Kau lewat jalanmu Aku lewat jalan yang sudah aku kenal baik-baik Meskipun barangkali kakang akan sampai ke Sarapadan Namun jalan yang akan kau tempuh itu agak terlalu jauh Tidak apalah Adi Jawab Arya Lalu bagaimana dengan Adi Sawung Sariti Aku akan mengambil jalan ini Sahut Sawung Sariti Baik Kalau demikian biarlah kita berjanji Untuk saling menunggu di tempat pengungsian ibu kita Supaya kita bisa pulang bersama-sama Berkata Arya Saluka Tidak perlu Jawab Sawung Sariti Kita sudah berselisih jalan di sini Biarlah kita jemput ibu kita masing-masing Aku jemput ibuku Dan kau jemput ibumu Arya Saluka menarik nafas panjang Adiknya memang terlalu kaku Namun Arya masih mencoba berkata Apakah kata ibu-ibu kita nanti Mereka mengungsi bersama-sama Biarlah mereka pulang bersama-sama Ibuku bukan perempuan cengeng Jawab Sawung Sariti Kalau ibuku tak mau Biarlah ia pulang sendiri tanpa Sawung Sariti Hmm Terdengar Arya mengeluh Tetapi ia tidak sempat berbicara lagi Sawung Sariti telah pergi meninggalkannya Galunggung berjalan di belakangnya hampir meloncat-loncat Sekali dua kali dilihatnya kedua orang itu menoleh Tetapi lalu berjalan semakin cepat Perlahan-lahan Arya memutar tubuhnya Ia melangkah kembali ke jalan kecil di antara pohon siwalan itu Ia harus berjalan terus ke selatan Kemudian di simpang tiga ia harus membelok ke kiri Setelah beberapa langkah akan ditemuinya Parit Ia dapat menempuh dua jalan Terus lewat jalan kecil itu Atau menyusur tepi Parit Namun kedua jalan itu akan bertemu kembali di bawah pohon nyamplung Yang besar di tepi sebuah sungai kecil Setelah itu ia harus akan menyusur satu jalan terus sampai dimasukinya desa Sarapadan Mungkin Adi Sawung Sariti benar Pikirnya jalan itu pun akan sampai ke Sarapadan Dengan demikian Arya agak menyesal Mungkin ia terlalu berprasangka Namun sebenarnya Arya telah berbuat berhati-hati Virasatnya telah dapat memberinya beberapa pertimbangan Dalam mengambil keputusan Kalau ia berjalan bersama-sama dengan Sawung Sariti Akibatnya akan berbahaya sekali Sawung Sariti telah membawanya lewat jalan yang sepi Menyusur lewat pereng yang terjal Di sana segala sesuatu akan dapat terjadi Satu sentuhan di kakinya Akan dapat mengantarkannya ke dasar jurang yang dalam Dan berdinding runcing seperti gerigi Dan hal yang demikian itu akan dapat terjadi Untunglah Tuhan telah membawanya lewat jalan lain Di jalan itu Sawung Sariti berjalan sambil mengumpat-umpat Sedang galunggung pun menggeram tak habis-habisnya Ketika Sawung Sariti membilok dan memilih jalan itu Hatinya yang kelam segera dapat menebak maksud momongannya Bahkan ia telah bersiap di belakang Arya Saluka Menyentuhnya sedikit Dan kemudian bergegas-gegas berlari-lari ke Pamingit Memberitahukan kecelakaan yang terjadi Bahwa Arya Saluka terpeleset ke dalam jurang Atau dibiarkannya tak seorang pun mengetahuinya Namun rencananya ternyata urung Arya memilih jalan lain Karena itu pun mereka harus mempunyai rencana lain Namun telah terpateri di dalam kepala anak muda dari Pamingit itu Bahwa Arya Saluka harus dilenyapkan Sudah tentu dengan diam-diam Dengan demikian Kedatangan gajah Sora tak akan berpengaruh Kelak sudah pasti bahwa Pamingit dan Banyu Biru akan dikuasainya Apalagi kini golongan hitam yang menghantui mereka telah lenyap pula Kakang Arya akan membelok di simpang tiga Bisik Sawung Sariti Ya jawab Galunggung singkat Lalu mungkin akan dipilihnya jalan di tepi parit Sawung Sariti meneruskan Belum pasti jawab Galunggung Anak itu lebih senang berjalan di jalan Daripada menyusur pematang dan tanggul-tanggul Sawung Sariti berpikir sejenak Hatinya benar-benar sudah dikuasai oleh nafsu yang menyala-nyala Yang berada di dalam kepalanya Hanyalah usaha terakhir untuk menyingkirkan kakak sepupunya Galunggung dapat mengetahui apa yang bergolak di dalam hati anak muda itu Karena itu ia pun turut berpikir Ia mengharap bahwa Sawung Sariti kelak benar-benar dapat menguasai Pamingit dan Banyu Biru Dengan demikian ia pun akan mendapat tempat yang baik Jauh lebih baik daripada yang sekarang dimiliki Mungkin akan didapatnya tanah dua kali lipat Dari tanah yang diterimanya sekarang Juga kekuasaan yang diperoleh akan berlipat-lipat pula Setelah mereka berdiam diri sejenak Maka berkatalah Galunggung Anggir Sawung Sariti Kita masih mempunyai kesempatan Kita dapat menempuh jalan memisah Lewat pematang dan menyusup di bawah uot parit sebelah Aku juga berpikir demikian Sahut Sawung Sariti Kita cegat kakang Arya di simpang tiga Sebelum kita harus memilih jalan mana yang dilewati Terlalu tergesa-gesa Jawab Galunggung Kita cegat anggir Arya di sebelah pohon nyamplung Kembali Sawung Sariti berpikir Kemudian sambil menganggu-anggu ia berkata Mungkin baik juga Kalau demikian Sawung Sariti meneruskan Kita harus segera menyusul kakang Arya Saloka Kita ambil jalan pematang Sawung Sariti tidak menunggu jawaban Galunggung Tepat ia meloncati parit kecil di tepi jalan Kemudian menyusul pematang Menyusup di antara batang-batang jagung muda Namun meskipun demikian Sawung Sariti harus berhati-hati Supaya Arya Saloka tak dapat melihatnya Demikianlah dengan bergegas-gegas Kedua orang itu berjalan memotong arah Mereka berjalan di atas pematang-pematang Tanggul-tanggul Parit untuk dapat mendahului Arya Saloka Karena Sawung Sariti telah terlalu biasa dengan daerah ini Maka ia dapat memperhitungkan jarak yang dilewatinya itu Cukup jauh dari jalan yang dilalui Arya Sehingga ia tidak usah khawatir Dapat diketahuinya Ketika mereka harus memotong jalan Barulah mereka berjalan dengan sangat berhati-hati Menyusur batang-batang jagung sambil membungkuk-mbungkuk Akhirnya mereka terjun ke anak sungai Dan lewat di bawah uot dari kayu yang bersilang di atas anak sungai itu Mereka memotong jalan Mereka mengharap bahwa dengan demikian mereka akan dapat mendahului Arya Saloka Sampai di bawah pohon nyamplung Arya Saloka yang tidak tahu Apa yang sedang direncanakan oleh adik sepupunya Berjalan seenaknya sambil menikmati angin malam Langit tidak terlalu bersih Namun di beberapa sudut Bintang masih tampak berkeredipan menghias malam Sahabat Permata TV yang tercinta Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-158 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Arya Saloka yang tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh adik sepupunya Berjalan seenaknya sambil menikmati angin malam Langit tidak terlalu bersih Namun di beberapa sudut Bintang masih tampak berkeredipan menghias malam Dengan cermatnya ia memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh titis anganten Jalan manakah yang seharusnya dilewatinya Namun jalan itu tidak terlalu sulit baginya Sehingga ia pun tidak usah cemas bahwa ia akan tersesat Kemudian Arya Saloka sampai di simpang tiga Di simpang tiga ia membelok ke kiri Beberapa langkah kemudian ditemuinya parit Dan ia harus memilih Apakah akan berjalan di sepanjang jalan kecil itu Ataukah akan memilih jalan tanggul di sepanjang parit Arya kemudian berhenti sejenak Dilihatnya air yang memercik di dalam parit itu Mengalir dengan tenangnya Maka timbulah keinginannya untuk berjalan menyusur parit itu Sambil memperhatikan airnya Dalam pada itu Sawung Sariti telah sampai di bawah pohon nyamplung Dengan hati-hati ia menempatkan dirinya Di tepi jalan Telah diperhitungkannya Bahwa dengan satu loncatan Ia harus sudah dapat mencapai Arya Saloka dengan pedangnya Demikian juga Galunggung harus sudah siap Meskipun kemampuan bertempur Galunggung jauh berada di bawah kemampuan Arya Saloka Namun dengan menyerangnya secara tiba-tiba bersama-sama dengan Sawung Sariti Maka mereka mengharap bahwa mereka tidak usah mengulangi dengan serangan kedua Dengan demikian Sawung Sariti dan Galunggung dengan tenangnya mengendap di tepi jalan Di bawah pohon nyamplung yang rimbun Kemrisik angin malam yang mengusik daun-daun di atasnya Terdengar seperti keluh kesah yang sedih Bahkan kemudian terdengar seperti orang yang berbisik-bisik Menyampaikan kabar yang mengerikan Beberapa saat kemudian Sawung Sariti dan Galunggung mengendap di sisi jalan itu Terasa betapa waktu berjalan lambat sekali Menunggu memang merupakan pekerjaan yang menjemukan Apalagi mereka berdua dicekam oleh ketegangan yang setiap saat menjadi semakin memuncak Mata mereka seperti tersangkut di tikungan jalan di samping parit yang menyilang jalan kecil Dari sanalah area Saluka akan muncul Kalau tidak dari jalan kecil itu Pasti akan muncul dari tanggul di tepi parit Tetapi area Saluka agaknya berjalan terlalu lambat Seharusnya ia kini telah muncul dan berjalan lurus di hadapan mereka yang menunggunya dengan gelisah Mereka sama sekali tidak menyangka Bahwa tiba-tiba saja area ingin mencuci kakinya di dalam parit yang bersih itu Dan untuk beberapa saat ia bermain-main dengan percikan airnya Tetapi akhirnya dari balik tikungan itu pun muncul sebuah bayangan Seorang yang berjalan melenggang dalam keremangan malam Bayangan itu berjalan dengan tergesa-gesa lewat jalan kecil di muka pohon nyamblung itu Samung, Sariti, dan Galunggung menjadi bertambah gelisah Segera mereka menarik pedang masing-masing dengan sangat hati-hati Sesaat yang akan datang pedang mereka harus melakukan tugas-tugas mereka yang berat Tetapi mata Samung, Sariti yang tajam itu menjadi liar Ia melihat perbedaan yang kecil pada bayangan itu Ia menjadi ragu-ragu Apakah orang itu Arya Saloka? Beberapa kali Samung, Sariti, mengedipkan matanya Namun ia menjadi bertambah bimbang Semakin dekat bayangan itu Semakin gelisah hati Samung, Sariti Sebab ia menjadi semakin yakin Bahwa bayangan itu sama sekali bukan Arya Saloka Meskipun orang yang datang itu juga bertubuh tegap Namun Samung, Sariti dapat membedakan Bahwa Arya Saloka berjalan dengan gaya yang berbeda Ketika beberapa langkah orang itu menjadi semakin dekat Makin jelas bahwa orang itu memakai pakaian yang lain Galunggung pun akhirnya mengetahui juga Bahwa yang datang itu bukanlah yang mereka tunggu Dengan nafas yang memburu ia berbisik perlahan Bukan itu orangnya Anggir Setan! Sawung, Sariti, mengumpat Ada juga malam-malam orang berkeliaran di daerah yang masih belum tenang sama sekali ini Agaknya ia akan mengairi sawah Bisik Galunggung Tidak! Tidak ada orang yang mempertaruhkan nyawanya Untuk keperluan yang dapat dilakukan siang hari Sahut Galunggung Lalu siapakah dia? Tanya Galunggung pula Apa pedulimu terhadap orang itu? Yang penting kita tunggu Arya Saloka? Jawab Sawung, Sariti Galunggung pun kemudian berdiam diri Orang itu sudah semakin dekat Sawung, Sariti menahan nafasnya Biarlah orang itu berlalu Kemudian orang yang lewat di belakangnya Pastilah Arya Saloka Tetapi Sawung, Sariti menjadi marah Ketika tiba-tiba orang itu berhenti Ia menoleh ke belakang seakan-akan ada yang ditunggu-tunggunya Bahkan kemudian dengan enaknya Orang itu duduk di bawah pohon nyamplung itu Di sisi jalan yang lain Sambil memeluk lututnya Sawung, Sariti mengeram perlahan-lahan Gila, pikirnya Apa kerjanya orang itu? Namun disaberkannya hatinya untuk sesaat Barangkali orang itu akan segera pergi Sebab pada saat orang itu muncul di tikungan Nampaknya ia akan tergesa-gesa Namun kenapa tiba-tiba orang itu duduk saja dengan enaknya di hadapannya Sesaat sudah berlalu Sawung, Sariti masih mencoba menunggu Tetapi akhirnya ia menjadi gelisah dan semakin marah Arya Saloka pasti hampir tiba Kalau orang itu masih duduk di situ Maka ia dapat mengganggu pekerjaannya Atau kalau terpaksa orang itu pun harus ditiadakan Untuk menghilangkan jejak Maka akhirnya Sawung, Sariti tidak sabar lagi Ia takut kalau Arya Saloka segera akan datang Karena itu tiba-tiba ia meloncat dengan garangnya Sambil mengacungkan pedangnya ke dada orang itu Apa pekerjaanmu disini? Bentaknya Orang itu terkejut bukan main Tiba-tiba ia menjadi kemetar Jawabnya Aku Aku tidak apa-apa Kalau begitu Tinggalkan tempat ini segera Perintah Sawung, Sariti Kenapa? Tanya orang itu Tidak ada apa-apa Jawab Sawung, Sariti Tetapi pergi sekarang Orang itu pun berdiri dan akan melangkah pergi ke arah dari mana ia datang Jangan kesana Bentak Sawung, Sariti Ia takut kalau orang itu akan berpapasan dengan Arya Saloka Dan akan memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya Kemana? Tanya orang itu Kesana Kata Sawung, Sariti menuju ke arah yang berlawanan Aku tidak punya keperluan disana Jawab orang itu Aku tidak peduli Pergi kesana Cepat Sawung, Sariti menjadi semakin marah Kau datang dari arah sana Kemudian apa perlu mu kalau kau tidak mempunyai keperluan ke arah yang lain? Aku hanya akan datang ke bawah pohon nyamplung ini Jawab orang itu Aku telah bermimpi Bahwa aku pada saat ini harus berada disini Jangan banyak cakap Pergi sekarang Bentak Sawung, Sariti Orang itu menjadi bingung Karena itu malahan ia berdiri saja seperti patung Galunggung akhirnya tidak sabar sama sekali melihat orang itu masih berdiri disana dengan mulut ternganga Ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata Binasakan saja orang itu Sebelum anak itu datang Jangan Jangan Teriak orang itu Jangan berteriak Bentak Sawung, Sariti Ia takut kalau Arya mendengarnya Namun dengan demikian waktu mereka menjadi semakin sempit Dan sejalan dengan itu Pikiran Sawung, Sariti pun menjadi semakin kiseruh Ia tidak mau gagal kali ini Karena itu Akhirnya ia sependapat dengan galunggung Orang itu harus disingkirkan Orang itu harus disingkirkan Meskipun demikian Ia masih mencoba sekali lagi membentaknya Pergi Cepat Tetapi orang itu tidak segera pergi Ia masih berdiri saja seperti orang yang kehilangan kesadaran Karena itu maka Sawung, Sariti tidak bisa berbuat lain daripada menyingkirkannya dengan paksa Karena itu katanya Singkirkan dia galunggung Galunggung yang sejak tadi sudah kehilangan kesabaran segera menggeram sambil meloncat Pedangnya tepat mengarah ke ulu hati orang yang masih berdiri kebingungan itu Tetapi terjadilah suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan Dalam mimpi pun tidak Orang itu dengan tangkasnya memiringkan tubuhnya Dengan demikian Maka pedang galunggung menyentuh pun tidak Sehingga galunggung terseret oleh kekuatan sendiri Dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan Pada saat ia berusaha memperbaiki keseimbangannya Tiba-tiba terasa sebuah genggaman mencengkeram rambutnya Dan oleh sebuah tarikan yang kuat Ia terseret ke depan Ia kemudian tidak mampu menolong dirinya Ketika tiba-tiba terbanting tertelungkup Masuk persawahan yang basah Sawung, Sariti melihat peristiwa itu dengan mata yang terbelalak Yang dilihatnya adalah galunggung itu terjerembap Karena itulah hatinya menjadi menyala-nyala Pedangnya pun cepat bergerak ke dada orang yang menyakitkan hati itu Tetapi sekali lagi Sawung, Sariti terkejut Pedangnya pun sama sekali tak menyentuh orang itu Dengan demikian Sawung, Sariti akhirnya mengetahui Bahwa orang itu bukanlah sekedar seorang yang berkeliaran di malam hari Dalam keadaan yang belum tenang benar Dengan gerakan-gerakannya dan caranya membebaskan diri Baik dari tikaman pedang galunggung maupun dari tusukan pedangnya sendiri Taulah Sawung, Sariti bahwa orang itu sebenarnya orang yang berilmu Dengan demikian Sawung, Sariti menjadi bertambah gelisah dan marah Usahanya untuk membinasakan Arya Saloka belum berhasil Dan kini dijumpainya lawan yang tak dapat dianggap ringan Ternyatalah kemudian ketika Sawung, Sariti mengulangi serangannya Maka dengan tangkasnya orang itu berkisar dan meloncat Namun terdengar mulutnya berkata Kisanak, aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian Kenapa kalian berusaha untuk membunuh aku? Sawung, Sariti sudah benar-benar dibakar oleh nyala kemarahannya Maka terdengar ia menjawab Kau telah mengganggu pekerjaanku Karena itu kau harus pindah sah Aku tidak mengganggu, Kisanak Aku hanya sekedar memenuhi mimpiku sore tadi Bahwa aku harus datang di bawah pohon nyamplung ini Sahut orang itu Omong kosong Bentak Sawung, Sariti Sementara itu pedangnya berputar semakin cepat Dalam ilmu keturunan pangerantunan Suatu ilmu yang sukar dicari bandingnya Apalagi Sawung, Sariti memiliki kelincahan yang cukup Sehingga pedangnya seakan-akan berubah Seperti asap yang bergulung-gulung melanda lawannya Lawannya itu pun berusaha sekuat tenaga Untuk menyelamatkan dirinya Seperti bayangan saja Ia meloncat-loncat dengan cepatnya Seakan-akan tubuhnya sama sekali tak memiliki berat Ia meloncat dari sana kemari Berputar dan melingkar Kemudian mirip dengan seorang yang sedang bermain-main Berputar di udara Ia selalu menghindari saja setiap serangan yang datang Dalam pada itu galunggung pun telah bangun kembali Wajahnya dikotori oleh lumpur lehat yang basah Beberapa kali ia mengibas-ngibaskan rambutnya Ikat kepalanya telah hilang terlempar jauh Setan Geramnya Tetapi ia pun terbelalak ketika ia melihat Orang yang akan dibunuhnya itu bertempur melawan Sawung Sariti Ia tidak dapat mengerti Bagaimana mungkin orang itu dapat menyelamatkan diri Sampai beberapa lama Sedangkan agaknya Sawung Sariti Telah benar-benar berusaha membunuhnya Karena itu Maka timbulah maksud galunggung untuk membantu momongannya Dengan hati-hati mendekati pertempuran itu Ia melihat pedang Sawung Sariti bergulung-gulung Seperti asap putih yang melibat lawannya Namun ia melihat lawannya itu Seperti anak kijang yang menari-nari keriangan Di padang rumput yang hijau Berloncatan kian kemari Bahkan sekali-kali orang itu berkata nyaring Katakanlah kisanak Apa salahku? Persetan! Teriak Sawung Sariti Ia sudah lupa bahwa Arya Saloka akan dapat mendengar teriakannya itu Bahkan pedangnya menjadi semakin cepat berputar Galunggung kemudian tak mau membiarkan pertempuran itu berlangsung lama lagi Ia masih ingat bahwa kedatangan mereka di tempat itu Adalah menunggu Arya Saloka Karena itu Sekuat-kuatnya ia ingin membantu Sawung Sariti Sebab sebenarnya Galunggung pun memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan Dengan garangnya Galunggung meloncat sambil menggeram Pedangnya lurus memotong gerakan bayangan yang sedang menghindari serangan Sawung Sariti Namun malanglah nasibnya Tiba-tiba terasa sebuah pukulan yang dahsyat mengenai pelipisnya Demikian dahsyatnya Sehingga terasa seakan-akan bintang-bintang yang melekat di langit terontok bersama-sama menimpa dirinya Sekali lagi Galunggung terlempar ke sawah Kini ia jatuh terlentang Namun tiba-tiba dadanya berdesir ketika terasa bahwa pedangnya sudah tak berada di tangannya lagi Dengan susah payah Ia mencoba menguasai dirinya Perlahan-lahan Galunggung mengangkat wajahnya Dan sekali lagi jantungnya berdentang keras ketika dilihatnya Pedangnya sudah berada di tangan lawan Sawung Sariti itu Dengan demikian Kini ia menyaksikan sebuah pertarungan pedang yang gegirisi Masing-masing bergerak dengan tangkas dan tangguhnya Namun akhirnya Terasa bahwa lawan Sawung Sariti itu Memiliki kekuatan dan kecepatan melampaui Sawung Sariti sendiri Dengan demikian Beberapa saat kemudian Sawung Sariti sudah harus mengumpat-umpat di dalam hatinya Ternyata ia telah salah langkah Sebelum melawan Arya Saloka Sudah harus ditemunya lawan yang tangguh Dan bahkan memiliki tata gerak yang melampauinya Dalam kesibukan angan-angannya Tiba-tiba bagai seleret pedang Sawung Sariti melihat bayangan yang muncul dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu Dalam sekejap Segera Sawung Sariti dapat mengetahuinya Bahwa orang itu adalah Arya Saloka Karena itu dadanya menjadi berdebar-debar Karena kegelisahan dan kecemasan bercampur baur Dengan kemarahan yang meluap-luap Namun Sawung Sariti adalah anak muda yang licik Tiba-tiba ia tersenyum di dalam hatinya Ketika terpikir olehnya Baiklah Kakang Aryaku jadikan kawan kali ini Urusan kita dapat kita selesaikan besok atau lusah Sebenarnya lah yang datang itu adalah Arya Saloka Mula-mula ia berjalan saja seenaknya sambil menikmati sejuknya angin malam Namun tiba-tiba ia terkejut Ketika dilihatnya di bawah pohon nyamplung Dua orang yang sedang bertempur mati-matian Apalagi keduanya telah memegang pedang di tangan Karena itu Arya menjadi tertegun sejenak Siapakah mereka yang bertempur itu Dengan hati-hati ia melangkah mendekati Tanpa disengaja tangannya merabah-rabah lambungnya Dan terasa sebuah benda tersentuh tangannya Arya menjadi tenang Sebab ia tidak tahu Siapakah yang bertempur dengan senjata itu Kalau perlu ia harus melibatkan diri Di lambungnya terselip kiai suluh Pusaka pasing singan yang edap-edapi Dengan demikian Arya melangkah semakin dekat Dan alangkah terkejutnya ketika ia mengenal kedua orang yang bertempur itu Karena itu tiba-tiba ia berteriak Adi Sawung Sariti Apakah yang terjadi? Kakang Karang Tunggal Berhentilah Sawung Sariti tidak mendengar teriakan Arya Saluka Ia bertempur terus Bahkan ia mengharap Arya membantunya Tetapi ketika sekali lagi ia mendengar Arya memanggil namanya Dan nama Karang Tunggal Sawung Sariti menjadi bimbang Apakah Arya Saluka telah mengenal lawannya itu Karang Tunggal pun segera meloncat mengundur beberapa langkah Untuk membebaskan dirinya dari libatan serangan Sawung Sariti Yang mengalir seperti banjir Sambil berkata nyaring Selamat datang Adi Arya Saluka Akhirnya Sawung Sariti pun terpaksa berhenti bertempur Dadanya berdegup ketika ternyata Arya benar-benar telah mengenal lawannya itu Maka ia pun bertanya Apakah kakak Kang Arya telah mengenal orang ini? Ya, jawab Arya Saluka Ia adalah kakak Kang Karang Tunggal Hmm, geram Sawung Sariti Pikirannya menjadi berputar-putar dilibat oleh berbagai pertanyaan Kalau orang ini telah mengenal Arya Saluka Maka ada hubungannya dengan kehadirannya di bawah pohon nyamplung ini Kakang Karang Tunggal Apakah yang terjadi sehingga kakak bertempur melawan Adi Sawung Sariti? Bertanyalah kepada adikmu Jawab Karang Tunggal Arya mengalihkan pandangannya kepada Sawung Sariti Matanya menyorotkan pertanyaan yang bergolak di hatinya Untuk beberapa saat Sawung Sariti berdiam diri Ia agak bingung bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu Sehingga terpaksa terluncurlah pertanyaan dari mulut Arya Kenapa Adi Sawung Sariti bertempur dengan kakak Kang Karang Tunggal? Aku belum mengenalnya Desi Sawung Sariti Apalagi Adi belum mengenalnya Desak Arya Saluka Aku tidak tahu apa sebabnya Jawab Sawung Sariti Tiba-tiba saja aku telah bertempur dengan orang itu Arya mengerutkan keningnya Sedang Karang Tunggal tertawa perlahan-lahan Aneh Desisnya Aku juga tidak tahu Kenapa tiba-tiba saja aku sudah bertempur melawan Adi yang kau sebut Sawung Sariti itu Wajah Sawung Sariti menjadi merah mendengar sindiran itu Tetapi sebelum ia berkata sesuatu Terdengar Karang Tunggal meneruskan Aku merasa bahwa aku telah diserangnya Kau mengganggu aku Bantah Sawung Sariti Menyentuh pun aku tidak Sangkal Karang Tunggal Arya menjadi bingung Tetapi ia merasa Bahwa keduanya belum berkata sebenarnya Suatu kesalahpahaman Desis Arya Memang hal itu mungkin sekali terjadi Namun sekarang aku perkenalkan kalian masing-masing Bukan kesalahpahaman Jawab Karang Tunggal Tetapi Adi Sawung Sariti Sengaja menyerang aku tanpa sebab Bukan tanpa sebab Sahut Sawung Sariti yang mulai merah kembali Kau mengganggu aku Apamu yang aku ganggu Tanya Karang Tunggal Sawung Sariti terdiam Sudah tentu ia tidak dapat mengatakan Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Namun keringat dinginnya mengalir semakin deras Ketika Karang Tunggal berkata Aku hanya datang kemari Dan duduk di bawah pohon nyamplung ini Apa salahku? Sawung Sariti masih belum dapat menjawab Namun terdengar giginya gemertak Yang terdengar adalah kata-kata Karang Tunggal Dan kenapa aku kau usir dari sini tanpa sebab Dan aku harus berjalan ke jurusan yang kau tentukan Sawung Sariti mengeram Namun ia belum menemukan jawaban yang tepat Sedang Karang Tunggal berkata terus Apakah dengan demikian aku mengganggu mu? Apakah kau sedang menunggu seseorang di sini Dengan pedang terhunus? Dada Sawung Sariti semakin berdebar-debar Sedang Arya mengangkat alisnya Apakah benar yang dikatakan oleh Karang Tunggal itu? Sawung Sariti menunggu seseorang dengan pedang terhunus Kalau demikian siapakah yang ditunggunya? Pertanyaannya itu tiba-tiba datang mengganggunya Tiba-tiba terdengarlah Sawung Sariti membentak keras-keras Jangan mengikau Aku berkata sebenarnya Sahut Karang Tunggal Tiba-tiba kembali Arya diganggu oleh angan-angan yang tak menyenangkan hatinya Apakah maksud Sawung Sariti sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba saja anak itu telah mendahulunya? Karena itu tiba-tiba terloncat dari mulut Arya Apakah yang sebenarnya terjadi? Sudah aku katakan Sahut Karang Tunggal Anak muda itu menunggu seseorang dengan pedang terhunus Apa pedulimu? Tukas Sawung Sariti Daerah ini adalah daerah yang belum tenang Orang-orang dari kerombolan hitam setiap saat berkeliaran di daerah ini Apa salahnya aku duduk di bawah pohon ini dengan pedang terhunus? Tiba-tiba Karang Tunggal tertawa Tertawa seorang pemuda yang berdarah jantan Namun darah itu masih belum mengendap di dasar jantungnya Ia sebenarnya telah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh Sawung Sariti Mula-mula ketika ia melihat Arya Saluka Ia ingin menyusul sahabatnya itu Yang berjalan bersama-sama dengan adik sepupunya Namun maksudnya diurungkan ketika dilihatnya Arya berpisah dengan Sawung Sariti Bahkan timbulah kecurigaannya kepada adik sepupu Arya Saluka itu Dengan demikian ia mengikutinya dan mendengarkan semua percakapannya dengan galunggung Karena itulah Sengaja ia mendahului Arya dan duduk di bawah pohon nyamplung itu Ia tahu benar bahwa dengan demikian Sawung Sariti akan marah kepadanya Tetapi tidak mengapa Sebab dengan demikian ia sudah berusaha mencegah kemungkinan itu terjadi Meskipun ia sendiri tidak yakin Apakah dengan serangan diam-diam itu Arya akan dapat dikalahkan Namun hal yang demikian itu benar-benar berbahaya Terbawa oleh sifat-sifatnya yang aneh Yang dipenuhi oleh api yang menyala-nyala di dalam dadanya Karang tunggal yang juga bernama Mas Karepet Dan mempunyai sebutan jaka tingkir itu memandang kehidupan sebagai suatu kancah perjuangan Namun kejantanannya menuntut setiap perjuangan harus dilakukan dengan adil dan jujur Karena itulah Maka ia menjadi muak melihat cara Sawung Sariti untuk mencapai maksudnya Ia pernah mendengar dari kilemah telasi Apa yang sebenarnya terjadi di Banyu Biru Pergolakan antar keluarga Pergeseran kamukten dan perjuangan untuk mempertahankan pusaka Tafsirannya yang tepat mengatakan Bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah rentetan dari peristiwa-peristiwa itu Dengan demikian Akhirnya ia berkata di antara suara tertawanya yang berderai Hai anak-anak muda Kenapa kalian menyembunyikan tangan kalian di balik punggung? Kenapa kalian tidak berani mengangkat dada? Berkata dengan lantang Ayo kita pertaruhkan tanah ini Banyu Biru dan Pamingit Satu muk baduk sanyari bumi Mukti atau mati? Darah Sawung Sariti menjadi mendidih di dalam dadanya Ia kini hampir tak dapat mengelak lagi Agaknya Karang Tunggal telah mengetahui seluruhnya Karena itu ia menggigit bibirnya Sedang tangannya memegang pedangnya semakin erat Di dalam hati ia berkata Apa boleh buat Kalau aku harus berhadapan dengan Arya Saluka Aku laki-laki juga seperti dia Arya Saluka masih berdiri tegak di tempatnya Ia dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Karang Tunggal Dan kini ia tahu benar apa yang sedang dilakukan oleh Sawung Sariti Karena itu dadanya pun berdesir cepat Di tempat itu Di bawah pohon nyamplung yang rimbun Berdirilah tiga orang anak muda yang masih berdarah panas Anak-anak muda yang mudah terbakar oleh perasaan sendiri Mereka masih mengukur harga diri Dengan sifat-sifat kepahlawanan yang sempit Dalam kesempitan perasaan Mereka menilai diri masing-masing Dengan keberanian mereka melihat darah Demikianlah maka terjadilah ketegangan yang memuncak Masing-masing menyiapkan diri Untuk mempertaruhkan diri Demi kehormatan nama mereka Dengan kegayuhan mereka Mereka tidak sadar Bahwa di dunia ini ada cara lain yang lebih baik Daripada cara yang mereka tempuh Dalam keadaan yang demikian Mereka melupakan bahwa Ayah-ayah mereka Akan dapat menyelesaikan persoalan Dengan cara yang baik Dengan laki-laki sejati Tanpa setetes darah pun yang tertumpah Sahabat bermata TV yang tercinta Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-159 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Demikianlah maka terjadilah ketegangan yang memuncak Masing-masing menyiapkan diri Untuk mempertaruhkan diri Demi kehormatan nama mereka Dengan kegayuhan mereka Mereka tidak sadar Bahwa di dunia ini ada cara lain yang jauh lebih baik Daripada cara yang mereka tempuh Dalam keadaan yang demikian Mereka melupakan Bahwa ayah-ayah mereka Akan dapat menyelesaikan persoalan Dengan cara yang baik Dengan laki-laki sejati Tanpa setetes darah pun yang tertumpah Seandainya pada saat itu hadir seorang dari ayah-ayah mereka Atau Mahesa Jenar Atau Kepukanigara Maka keadaannya pasti akan berbeda Namun yang terjadi adalah Tak seorang pun dari mereka yang hadir Tak seorang pun yang dapat memberi peringatan kepada anak-anak itu Yang tertua diantara mereka adalah Karang Tunggal Namun Karang Tunggal adalah seorang anak muda yang sifat-sifatnya aneh Akhirnya Sawung Sariti Tidak tahan lagi membiarkan hatinya bergolak tanpa ujung pangkal Karena itu dengan lantangnya ia berkata kepada Karang Tunggal Hai anak berkasa Apa maksudmu sekarang? Tidak apa-apa Jawab Karang Tunggal Aku hanya ingin melihat seseorang berlaku jantan Tidak dengan sembunyi-sembunyi dan curang Persetan dengan ocehanmu Bentak Sawung Sariti Kau kira aku tidak berani berhadapan seperti laki-laki? Nah itulah kata-kata jantan Sahut Karang Tunggal Apa katamu Adi Arya Saloka? Mulut Arya Saloka tiba-tiba seperti terkunci Ia sama sekali tidak mengharapkan hal yang demikian itu terjadi Tetapi ia pun tidak mau Apabila kelak ia benar-benar menjadi korban tusukan dari belakang Dalam saat yang pendek itu pun segera Ia dapat menangkap maksud yang tersirat dari perbuatan adik sepupunya itu Menyingkirkan dirinya untuk kelak memiliki pamingit dan banyu biru sekaligus Karena Arya Saloka masih berdiam diri Maka berkatalah Sawung Sariti Kakang Arya Saloka Apa boleh buat? Biarlah aku tidak tedeng aling-aling Aku ingin kamukten atas tanah banyu biru sekaligus selain tanah pamingit Hmm... Hanya itulah yang terdengar dari mulut Arya Saloka Apabila selama ini ia sudah berusaha melupakan segenap peristiwa yang terjadi atas dirinya Karena pokal adik sepupunya itu Maka kini tiba-tiba terungkit kembali Peristiwa demi peristiwa Pada saat dirinya hampir saja dicincang di halaman rumah sendiri Kemudian setelah ia menyingkir Ia pun selalu dikejar-kejar Apabila seorang yang bernama Sarah Yuda tidak menolongnya Maka ia pun kini tidak akan dapat melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Juga dikenangnya apa yang terjadi di gedangan Kenangannya itulah yang perlahan-lahan membakar dirinya Dan kini adiknya itu berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus Jawab permintaanku Sambung Sawung Sariti Banyu biru pamingit dan nyawamu Adi Sawung Sariti Jawab Arya dengan kemetar Jangan memaksa aku membila diri Aku sebagai saksi Tiba-tiba karepet berteriak Siapapun yang kalah dan menang Harus menghindarkan diri dari dendam yang menimpa dari kalian terbunuh Adalah nasib malang yang menimpa diri Aku tidak akan membuka mulutku kepada siapapun Tetapi kematian adalah bukan tujuan kalian terbunuh Karena itu hindarkanlah Namun kalian harus berjanji Bahwa kalian akan menerima keputusan yang kalian buat bersama Suasana di bawah pohon nyamplung itu menjadi bertambah tegang Dada ketika anak muda itu bergetar cepat karena darah mereka yang bergulak Pada saat itu galunggung masih terkapar di tanah liat yang becek Di antara tanaman-tanaman jagung muda Kepalanya masih terasa pening Dengan susah payah ia berusaha untuk dapat duduk dengan tegang Dalam keadaan itu hatinya pun bertambah tegang Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa Dalam pada itu terdengar karang tunggal berkata Pertemuan yang demikian adalah jauh lebih baik daripada dendam yang membarah di hati kalian Tetapi sekali lagi aku peringatkan Bahwa aku adalah saksi Dan kalian tidak akan mendendam di hati Dengan demikian setelah pertemuan ini selesai Selesailah urusan kalian Laki-laki sejati tidak akan menelan ludahnya kembali Darah sawung sariti kini benar-benar telah mendidih Sedang Arya Saloka dapat memaklumi maksud karang tunggal Anak muda itu tidak mau melihat pertentangan dan dendam yang berlarut-larut Namun cara penyelesaian ini pun sangat tidak menyenangkan hatinya Yang sudah bulat hatinya adalah sawung sariti Hidup atau matinya telah dipertaruhkan untuk mencapai maksudnya Demikianlah maka ketika darahnya telah bergelora membakar kepalanya Terdengarlah ia berteriak Kakang Arya Saloka Melawan atau tidak melawan Aku akan menyerangmu dan berusaha membunuhmu Itu adalah ketetapan hatiku Dan aku telah menantimu disini Arya Saloka tidak sempat menjawab ketika ia melihat sawung sariti meloncat maju ke hadapannya Beberapa langkah saja dimukanya dengan pedang yang terjulur lurus ke depan Dengan gerak naluriah Arya Saloka mundur selangkah Tangannya sudah siap mencabut pusaka Kiai Suluh Namun sebelum itu dilakukan terdengarlah karang tunggal berkata Biarlah perkelahian ini menjadi adil Kalian berdua tidak bersenjata Atau kalian berdua memegang pedang Sawung sariti dan Arya Saloka tidak segera menjawab Mereka masih berdiri di atas kaki masing-masing yang renggang Namun sepintas selalu Berkisarlah di otak karang tunggal Ia telah mendengar ilmu sosro birowo yang dimiliki oleh Arya Saloka Dan ilmu lebur sakedi di dalam diri sawung sariti Agaknya kedua ilmu itu lebih berbahaya daripada pedang Dengan demikian mereka tidak akan mempergunakan ilmu-ilmu yang dahsyat itu Apabila mereka akan mempergunakan Mereka harus melepaskan senjatanya Sehingga dengan demikian Ada kesempatan padanya untuk mencegah terbenturnya kedua ilmu itu Sedang pertempuran dengan pedang antara dua orang yang selincah Sawung sariti dan Arya Saloka Biasanya tidak akan sampai pada bahaya yang sebenarnya terhadap jiwa mereka Ia akan dapat mencegahnya apabila perlu Juga apabila salah seorang darinya telah terluka dan meneteskan darah Karena itu segera ia berkata Adi Arya Saloka pakailah pedang ini Karang tunggal tidak menunggu jawaban Segera ia meloncat dan menyerahkan pedang galunggung kepada Arya Saloka Seperti orang yang terbius oleh keadaan yang dihadapinya Arya Saloka menerima pedang itu dengan hati yang kosong Nah di tangan kalian telah tergenggam pedang Kata karang tunggal Terserah kapan kalian akan mulai Tetapi setetes darah yang mengalir dari tubuh kalian Akan merupakan keputusan jantan Dan kalian harus menerima keputusan itu tanpa syarat Arya Saloka dapat mengerti arti kata-kata karang tunggal Namun Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarnya Ketika di tangan Arya telah tergenggam pedang Maka ia tidak menunggu lebih lama lagi Dengan kecepatan kilat ia meloncat dan menusuk dada kakak sepupunya Namun Arya Saloka telah membayangkan bahwa hal yang demikian itu akan terjadi Karena itu segera ia menghindar Pedang galunggung di tangannya itu pun segera bergerak menyambar Seperti elang di udara Sawung Sariti segera meloncat ke samping Matanya telah menjadi merah oleh api kemarahan dan nafsu Karena itu kemudian kembali ia melontarkan dirinya Menyerang Arya Saloka seperti datangnya angin ribut Demikianlah maka keduanya tenggelam dalam perkelahian yang dahsyat Arya Saloka dan Sawung Sariti adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh Tenaga jasmania mereka sedang berkembang dengan suburnya Perkembangan tubuh yang selalu dipubuk dan dipelihara dalam cara masing-masing Arya Saloka telah berkembang dalam lingkaran ilmu keturunan pengging Sedang Sawung Sariti menjadi perkasa karena ilmu keturunan pangerantunan Dua ilmu yang dahsyat yang pada masa-masa lampau Menjadi pasangan yang mengerikan untuk menghadapi kekuatan golongan hitam Karang Tunggal menyaksikan pertempuran itu dengan seksama Ia melihat betapa keduanya sambar menyambar dengan tangkasnya Seperti sepasang burung Raja Wali yang bertempur di udara Namun sesaat kemudian keduanya telah berubah menjadi seekor harimau yang garang Dengan kuku-kukunya yang tajam melawan seekor banteng yang kokoh kuat Dengan tanduk-tanduknya yang runcing mengerikan Tetapi Karang Tunggal sama sekali tidak mencemaskan mereka Ia melihat kekuatan dan ketangkasan pada kedua belah pihak Karena itu ia bersyukur bahwa keduanya telah bertempur dengan senjata Kalau saja mereka bertempur dengan tangan mereka Maka ia pasti akan melihat bahwa tiba-tiba saja Akan berbenturanlah ilmu Sosrobirowo dan Lebur Sakedi Kalau ilmu itu tidak seimbang Maka salah seorang diantaranya pasti akan hancur lumat bagian dalam tubuhnya Pedang di tangan Sabung Sariti berputar dengan cepatnya Semakin lama menjadi semakin cepat dan membingungkan Bahkan kemudian seakan-akan berubah menjadi ribuan mata pedang Yang menusuk dari ribuan arah Namun Arya Saloka adalah murid dari perguruan pengging Lewat seorang yang bernama Mahesa Jenar Karena itu pedangnya pun mampu membentengi dirinya Seperti sebuah bola baja yang melingkari tubuhnya Tak seujung jarum pun dapat ditembus oleh tajam pedang lawannya Bahkan Arya Saloka tidak saja mampu mengurung dirinya dengan bola baja yang kokoh dan kuat Namun sekali-kali serangannya pun menyambar dengan dahsatnya Tidak terlalu sering Namun setiap sambaran pedangnya cukup mendebarkan hati lawannya Demikianlah mereka tenggelam semakin dalam Dalam pertempuran yang menyeramkan itu Masing-masing telah mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya Mereka melingkar-lingkar dan berputar-putar dalam satu daerah Yang dilindungi oleh rimpunya pohon nyamplung Sekali-kali mereka berloncatan sambar-menyambar Mengelilingi pokok pohon nyamplung yang besar itu Pedang mereka berkilat-kilat seperti tatit yang beterbangan di langit Benturan-benturan kedua senjata itu Sedemikian dahsyatnya sehingga bunga api memercik di udara Karang Tunggal akhirnya mengagumi juga ketangkasan mereka Kelindahan dan keperikilan Sawung Sariti Dan ketangguhan serta ketangkasan Arya Saloka Merupakan tanding yang dapat menghentikan denyut jantung Namun kekuatan jasmania Arya Saloka Ternyata melampaui kemampuan Sawung Sariti Tempaan yang bertahun-tahun di sepanjang perantauan Menuruni lembah dan tebing-tebing Perburuan di hutan-hutan dan pergulatan melawan ombak lautan Telah menjadikan tubuh Arya Saloka Sekokoh belit karang Otot-ototnya seakan-akan telah mengeras Sekeras besi Kulitnya yang merah kehitam-hitaman Terbakar matahari setiap hari itu Seolah-olah menjadi lapisan tembaga Yang melindungi tubuhnya Dari setiap bahaya yang menyentuhnya Karena itulah Maka akhirnya kesegaran tubuh Arya Saloka telah ikut serta menentukan pertempuran itu Benturan-benturan yang terjadi di antara kedua pedang itu tampak Bahwa keadaan Arya Saloka masih lebih baik daripada Sawung Sariti Demikianlah pada suatu ketika Sawung Sariti kehilangan keseimbangan sesaat Setelah pedangnya beradu dengan pedang Arya Saloka Karena dorongan yang keras Sawung Sariti terdesak selangkah surut Serta tubuhnya terputar setengah lingkaran Pada saat yang demikian Dengan kecepatan yang luar biasa Pedang Arya Saloka terjulur kedadanya Sawung Sariti cepat berusaha menghindarkan diri Ia memutar tubuhnya setengah lingkaran pula dalam arah yang sama Sedang ia mengangkat pedangnya Berusaha untuk menangkis serangan lawannya Sebagian Sawung Sariti berhasil Pedangnya memukul pedang Arya Saloka ke samping Namun kekuatan Sawung Sariti pada saat ia melingkar Tidaklah sepenuh kekuatan Arya Saloka Sehingga dengan demikian Pedang Arya Saloka masih menyentuh pundak kanannya Sebuah goresan telah menyopek kulit Sawung Sariti Dan dari loka itu Melelelah cairan yang berwarna merah segar Darah Sawung Sariti terkejut Ketika terasa sebuah goresan menyengat pundaknya Ia segera meloncat mundur Tanpa disengaja tangan kirinya meraba pundaknya Dan cairan yang hangat terasa di telapak tangannya Terdengarlah ia menggeram dan kikinya gemertak Pada saat itu Karang tunggal meloncat ke depan dan berdiri di antara mereka Dengan lantang ia berkata Keputusan telah jatuh Darah telah menetes dari luka Sawung Sariti memandang karang tunggal dengan mata yang berapi-api Darahnya serasa mendidih di dalam dadanya Katanya tidak kalah lantangnya Apa maksudmu? Perjanjian kita mengatakan Keputusan diambil secara jantan Kalau darah telah menetes Pertempuran berakhir Dan selesailah persoalan kalian Sahut karang tunggal Apa keputusan itu? Tanya Sawung Sariti Seperti yang kita janjikan Bukankah kalian sedang bertaruh di atas tanah pamingit dan banyu biru? Jawab karang tunggal Mata Sawung Sariti menjadi semakin menyala Kemarahannya kini telah benar-benar memuncak Tidak ada pertaruhan apa-apa Tiba-tiba terdengar suara Arya Saloka yang sudah berhasil menenangkan dirinya Marilah kita lupakan persoalan kita Karang tunggal mengerutkan keningnya Namun kemudian ia tersenyum Betapa besar jiwa sahabatnya itu Bagus? Katanya Kalian tetap pada kedudukan kalian masing-masing Sebagai putra kepala daerah perdikan yang terpisah Bagi Sawung Sariti semuanya itu seakan-akan merupakan ejekan atas kekalahannya Didorong oleh harga diri dan dilambari oleh napsu yang melonjak-lonjak Maka Sawung Sariti telah lupa pada segalanya Lupa pada keadaannya Lupa pada darahnya yang bersumber dari saluran yang sama dengan Arya Saloka Lupa akan sifat kepribadian yang sejak lama mencekam Tata kehidupan daerah ini Ia sudah tidak mempedulikan lagi segala-galanya Dengan suara nyaring ia berkata Laki-laki tidak mengenal darah yang menetes dari luka Ayo kakang Arya Saloka Bersiaplah Kita bertempur antara hidup dan mati Dada Arya Saloka bergetar mendengar tantangan ini Ia tidak menghendaki hal demikian terjadi Namun terasa pula bahwa dendam yang membara di dada adiknya itu tak akan padam Karena itu ia menjadi bingung apa yang harus dilakukan Ia menyesal mengapa tidak mengajak gurunya Atau ayahnya menjemput ibunya Kalau demikian keadaannya mungkin berbeda Tetapi di dalam hatinya melontarlah kata-kata Kalau Sawung Sariti tidak melakukannya sekarang Maka akan datanglah saatnya pertentangan yang memuncak Bara api yang tersimpan di dalam dada anak itu Bagaimana api yang tersembunyi di dalam sekam Setiap saat akan berkobar membakar dirinya Dalam pada itu karang tunggal pun menjadi kecewa Sawung Sariti ternyata tidak berjiwa besar Karena itu akhirnya ia berkata Kenapa kau mengingkari janji Aku tidak pernah berjanji Dan aku sudah berkata Melawan atau tidak Aku akan bunuh kakang Arya Saluka Jawab anak muda yang mata gelap itu Suasana di bawah pohon nyamplung Kini benar-benar dicekam oleh ketegangan yang memuncak Gemrisik daun-daunnya yang rimbun terdengar Seperti lagu maut Yang membelai hati ketika anak-anak muda Yang sedang berdiri mematung di bawahnya Arya Saluka masih berdiri dalam kebimbangan hati Apa yang harus dilakukan Tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata Seperti guru dimulai hujan Jangan tegak seperti patung Aku ulangi Melawan atau tidak Aku akan membunuhmu Bersiaplah Aku akan mulai Tunggu dulu Sahut Arya Saluka Tetapi Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarkan lagi Ia telah meloncat seperti seekor serigala lapar menerekam mangsanya Demikian cepat dan tiba-tiba Sehingga Arya Saluka dan Karang Tunggal menjadi terkejut karenanya Arya Saluka sama sekali tidak menduga Sawung Sariti benar-benar akan mengancam jiwanya Pada saat ia sedang mencoba mencegah perkelahian Karena itu Ia agak gugup Ia melihat pedang adik sepupunya yang besar dan panjang Tiba-tiba saja terjulur ke dadanya Dengan segala kemampuan yang ada padanya Ia mencoba memukul pedang tersebut Namun terlambat Pedang Sawung Sariti berhasil mematuk dadanya Kemudian sebuah goresan yang panjang membekas menyilang Perasaan pedih menjalar menyusur segenap sarafnya Arya berdesis perlahan Untunglah ia tangkas sehingga goresannya tidak dalam Namun demikian darah yang mengalir dari loka itu Seakan-akan minyak yang akan menyiram api kemarahan anak muda dari banyu biru itu Arya Saloka bukan anak dewa ataupun malaikat dari langit Karena itu maka ia pun memiliki sifat-sifat anak muda pada umumnya Darahnya yang panas Serta jiwanya yang meledak-ledak Selagi Arya Saloka masih memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya Marah, dendam, dan nafsu mempertahankan diri Demikian akhirnya Arya Saloka telah kehilangan semua kesabaran Serta kelunakan hati Yang di dalam dadanya kini adalah kemarahan yang menyala-nyala Seperti api membakar hutan kering Dilereng bukit dalam arus angin yang kencang Hilanglah kini pengamatannya atas adik sepupunya Yang ada dihadapannya kini adalah lawan yang sedang mempertaruhkan hidup atau mati Karena itulah maka sambil menggeram keras Arya Saloka meloncat dengan tangkasnya Kemudian seperti badai ia menyerang Sawung Sariti Namun Sawung Sariti telah bertekad bulat untuk bertempur mati-matian Ia tidak akan mau hidup bersama-sama dengan kakak sepupunya Dalam lingkungan langit yang sama Kakak sepupunya atau ia yang harus mati Maka terulang kembali pertempuran sengit di bawah pohon nyamplung Pertempuran antara dua anak muda yang darahnya sedang mendidih sampai ke kepala Karang tunggal kini berdiri seperti tonggak Ia benar-benar menjadi kecewa Ia kini tidak bisa berharap bahwa dendam di antara keduanya akan terhapus Karena ucapan jantan Karena itulah ia melangkah perlahan-lahan menepi Dan duduk di tepi jalan bersandar pokok pohon nyamplung Untuk menghilangkan kecengkelan hatinya Tiba-tiba Karang tunggal berteriak keras-keras Aku tidak peduli lagi dengan kalian Apa yang terjadi kemudian Aku tidak turut campur Juga seandainya kalian mati bersama-sama Aku akan berdendang lakukan nanti Sama sekali bukan megatruh Meskipun kata-kata Karang tunggal itu bergetar memenuhi udara Namun Sawung Sariti dan Arya saluka tak mendengarnya Perhatian mereka sepenuhnya telah tertumpah pada perjuangan mereka Untuk mempertahankan hidup masing-masing Pertempuran kali ini pun semakin lama menjadi semakin memuncak Masing-masing telah melepaskan sekenap ilmu pedang mereka Ilmu pedang dari perguruan pengging melawan ilmu pedang Dari perguruan pangrantunan Dua ilmu yang seimbang dan dimiliki oleh dua orang anak muda Dalam tataran yang seimbang pula Namun sekali lagi nampak Betapa kekuatan jasmania Arya saluka berada selapis lebih dari Sawung Sariti Itulah sebabnya maka Sawung Sariti Berusaha mempergunakan kelincahannya Untuk membukul lawannya Namun agaknya Sawung Sariti tidak akan berhasil Sebab Arya saluka pun mampu bertempur dalam kelincahan yang mengagumkan Bahkan kemudian keduanya seakan-akan berubah menjadi bayangan Yang melayang-layang secepat sikatan Menyambar belalang Pedang Sawung Sariti bergerak dalam bidang-bidang yang mendatar Mematuk dan kemudian berputar seperti baling-baling Sedangkan pedang Arya saluka Mengambil garis-garis silang untuk mematahkan serangan Sawung Sariti Dan kemudian bergerak melingkari dirinya Untuk kemudian dengan dahsatnya Sedahsat angin pusaran Pedang itu melibat lawannya Dalam benturan-benturan yang terjadi Semakin jelas betapa kekuatan tubuh Arya saluka melampaui kekuatan lawannya Maka ketika Arya saluka tidak lagi dapat mengendalikan diri Pedangnya menyambar dengan cepat dan kerasnya ke arah leher lawannya Namun kelincahan Sawung Sariti pun tidak kalah daripada lawannya Tepat ia merendahkan diri dan pedangnya menyilang melindungi tubuhnya Terjadilah suatu benturan yang dahsyat Seperti bunga api menghambur di udara Dalam benturan itu Arya saluka telah mengerahkan segenap kekuatannya Bahkan ia telah mempergunakan ayunan pedangnya Serta berat badannya untuk memperkuat serangannya Dengan demikian kekuatan yang menghantam pedang Sawung Sariti Jauh melampaui kekuatan Sawung Sariti Dengan demikian ia terlontar mundur Sedang pedangnya bergetar cepat Terasa jari-jarinya menjadi panas dan nyeri Cepat ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya Namun secepat itu pula Sekali lagi Pedang Arya saluka memukul pedang Sawung Sariti Kali ini Sawung Sariti tak dapat lagi menyelamatkan pedangnya Dengan kerasnya pedangnya terpukul jatuh di tanah Sawung Sariti menggeram keras karena terkejut dan nyeri-nyeri di tangannya Dengan cepatnya ia meloncat mundur sejauh-jauhnya Namun Arya pun mampu bergerak secepat itu Sehingga ketika Sawung Sariti berjejak di atas tanah Ujung pedang Arya saluka Seakan-akan telah melekat di dadanya Sekali lagi ia mencoba menjauhkan diri dari ujung pedang itu Namun Arya saluka pun melontar maju dengan kecepatan yang sama Akhirnya Sawung Sariti berhenti Tangannya bergetar Namun tak sesuatu dapat dilakukan Sedang ujung pedang Arya saluka masih saja menekan dadanya Melihat keadaan kedua anak muda yang bertempur itu Karang tunggal menjadi tegang Tanpa sesadarnya Ia meloncat berdiri dengan wajah tegang menanti apa yang akan terjadi Pada saat itu Arya saluka benar-benar telah menguasai lawannya Dengan satu gerakan yang sederhana Ujung pedangnya akan menembus dada adik sepupunya itu Namun tiba-tiba tatik dari ujung langit memancar di udara Seleret sinar jatuh di wajah adiknya yang tegang kaku Bergetarlah dada anak muda dari banyu biru itu Ia pernah melihat wajah yang sedemikian itu di gedangan Beberapa tahun lampau Kalau ia mau pada saat itu Sawung Sariti telah terbunuh dengan ujung tombak pusakanya Tetapi pada saat itu Ia tidak dapat membunuhnya Perasaannya dirisaukan oleh kenangan masa-masa silam Masa kanak-kanak dan masa-masa Mereka bergaul sebagai saudara Seperti juga pada saat yang serupa Kini tangan Arya saluka yang memegang pedang itu bergetar Bergetar karena getaran di dalam jiwanya Getaran perasaan seorang kakak Betapapun kemarahan telah membakar dadanya Namun Arya masih sadar Bahwa Sawung Sariti adalah adik sepupunya Dalam kerisauan itu tiba-tiba terdengar suara Sawung Sariti lantang Seperti apa yang dikatakan beberapa tahun yang lampau Kakang Arya saluka Bunuhlah aku Arya saluka memandang wajah adiknya Tangannya masih bergetar Namun mulutnya tiba-tiba seperti terkunci Bahkan kemudian kembali terdengar Sawung Sariti berkata Kali ini bunuhlah aku Supaya aku tidak membunuhmu kelak Nafas Arya saluka berjalan semakin cepat Bukan karena kelelahan Tetapi karena perasaannya yang bergolak demikian dahsyatnya Pergolakan perasaan yang telah mengguncangkan nalarnya Dengan mata yang suram Ia mengamat-amati wajah adiknya dengan seksama Wajah yang masih memancarkan perasaan dendam dan benci Sahabat Permata TV yang tercinta Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-160 Selamat menikmati Dalam kisah sebelumnya diceritakan Nafas Arya saluka berjalan semakin cepat Bukan karena kelelahan Tetapi karena perasaannya yang bergolak demikian dahsyatnya Pergolakan perasaan yang telah mengguncangkan nalarnya Dengan mata yang suram Ia mengamat-amati wajah adiknya dengan seksama Wajah yang masih memancarkan perasaan dendam dan benci Namun karena itulah Maka Arya saluka menjadi kasihan melihatnya Ia menangkap getaran perasaan adiknya Betapa ia tidak rela menerima keadaan itu Karena itu tiba-tiba terdengarlah suaranya gemetar Adi Samung Sariti Berjanjilah demi Tuhan yang maha tahu Bahwa kau akan melupakan gegayuhan yang sesat itu Kemudian biarlah kita menikmati hidup tenang Lepas dari rasa dendam dan prasangka Kakang Jawab Samung Sariti Aku sudah berkata Kau atau aku yang harus selenjap Kita tak akan dapat hidup bersama Di bawah cahaya matahari yang sama Arya saluka mengangkat alisnya Dadanya berdentang keras mendengar jawaban Samung Sariti Dalam pada itu karepet pun menjadi heran melihat peristiwa itu Alangkah bersih jiwa Arya saluka Sebaliknya betapa keras kepala adik sepupunya itu Dengan demikian Karang Tunggal pun terpaksa menahan nafasnya Menanti apa yang kira-kira akan terjadi Di dalam lumpur yang becek Galunggung masih duduk dengan mulut ternganga Pertempuran yang terjadi benar-benar telah merampas Segenap kesadarannya Dan kini ia melihat Samung Sariti dalam bahaya Arya saluka masih tegak di tempatnya Pedangnya masih melekat di dada adiknya dengan gemetar Secepat getaran di dadanya sendiri Bahkan tiba-tiba tangannya menjadi lemas Dan karena itu pedangnya pun semakin tunduk ke tanah Sawung Sariti melihat keadaan kakaknya Ia melihat pedang itu semakin renggang dan tunduk Mula-mula ia merasa aneh Kenapa kakaknya itu tidak membunuhnya Seperti beberapa tahun yang lalu Meskipun ia telah mengancamnya Kemudian ia merasakan sesuatu yang tak dapat dimengerti sendiri Menjalar di hatinya Perasaan segan dan lebih dari itu Meskipun demikian Sawung Sariti tidak mau dipengaruhi oleh perasaannya Ia tidak mau disebut sebagai seorang pengecut Yang takut menentang maut Karena itu ia masih mencoba berkata Jangan menjadi laki-laki cengeng Aku telah mengangkat dadaku Bunuhlah aku Namun suara Sawung Sariti sudah tidak selantang tadi Bahkan suara itu terasa bergetar dan ragu Hmm... Arya Saloka menggeram Kini pedangnya sudah benar-benar terkulai Dengan mata yang sayu ia berkata Adi Sawung Sariti Masihkah hatimu segelap itu? Kembali terasa sesuatu berdesir di dada Sawung Sariti Kakaknya itu benar-benar tak mau membunuhnya Tetapi ia berkata tidak seperti getaran-getaran di hatinya Apa pedulimu tentang hatiku? Kalau kau sopek dadaku Akan kau lihat warna hati itu Arya Saloka menjadi kecewa Seperti Karang Tunggal juga menjadi sangat kecewa Karena itu Arya berkata putus asa Baiklah Adi Ambillah pedangmu Kita tentukan sekali lagi Siapakah yang akan mati di antara kita? Sekali lagi dada Sawung Sariti berguncang Kesempatan itu masih didapatnya Aneh Apakah Arya Saloka tidak melihat kemungkinan dadanya sendiri Akan ditembus oleh pedangnya Atau barangkali kakaknya itu yakin Bahwa ia tak akan dapat mengalahkannya Namun bagaimanapun juga Kesempatan itu benar-benar mengacaukan perasaannya Dan karena itulah Ia tidak segera bergerak memungut pedangnya Malahan matanya dengan penuh pertanyaan Memandang Arya dan karepet berganti-ganti Getaran di dalam dadanya semakin lama menjadi semakin keras Akhirnya terdengarlah suara lamat-lamat Jauh dari dalam relung hatinya berbisik Sawung Sariti Alangkah luasnya hati Arya Saloka Seluas lautan yang sanggup menampung air Dari manapun datangnya Dan karena itulah Maka ia masih berdiri mematung Dalam kesepian yang mencekam itu Tiba-tiba terdengarlah dari balik gerumbul-gerumbul Di tepi parit Seseorang berkata Persetan kalian Perempuan-perempuan cengeng Semua yang mendengar suara itu terkejut Serentak mereka menoleh ke arahnya Dan tampaklah sebuah bayangan yang bergerak-gerak Di balik gerumbul-gerumbul di tepi parit Dan suara itu berkata lagi Aku telah mencoba menyabarkan diri Menunggu kalian saling membunuh Tetapi aku tidak telaten Kalian berperasaan seperti perempuan cengeng Kenapa kalian tidak bertempur dan membunuh secara jantan? Dada ketika anak muda yang berdiri di bawah pohon nyamplung itu menjadi semakin berdebar-debar Dan bayangan itu masih saja berada di sana sambil meneruskan kata-katanya Aku telah menunggu untuk mengurangi darah yang melumuri tanganku Setidak-tidaknya Aku hanya tinggal membunuh dua di antara kalian bertiga atau satu Apabila kalian laki-laki Dan bertempur seperti laki-laki Tetapi tidaklah demikian Karena itu maka kalian telah memberatkan pekerjaanku Membunuh kalian bertiga dengan tanganku Tidak seorang pun dari ketika orang di bawah pohon nyamplung itu yang bergerak Semua berdiri mematung dengan hati yang tegang Mereka menunggu untuk mengetahui siapakah yang berbicara itu Berdesirlah dada mereka Dan darah mereka seakan-akan membeku ketika mereka melihat bayangan di belakang kerumbul itu Meloncat dengan tangkasnya Melangkahi pohon-pohon perdu seperti seekor burung gagak yang berwarna kelam Di malam yang gelap Mereka menjadi semakin terkejut lagi ketika bayangan itu telah berdiri di antara mereka Di bawah pohon nyamplung itu Ternyata bayangan itu adalah seorang yang bertubuh bongkok dan berwajah mengerikan Seperti wajah hantu Bukul kali kih Desi sawung sariti Orang bongkok dari lembah gunung cermai itu tertawa berderai Katanya Kau pasti mengenal aku dengan baik Dada Arya Saluka berdesir mendengar kata-kata itu Kemudian hantu bongkok itu berkata pula Nah, aku juga ingin melihat bahwa kau dan anak murid Mahesha Jenar ini laki-laki Tetapi aku kecewa Karena itu biarlah aku yang membunuhmu Dan yang seorang ini Aku tidak tahu Apakah hubunganmu dengan kedua anak ini Namun karena kau hadir juga di sini Maka kau pun akan kupinasakan Karang Tunggal pun pernah mendengar tentang Bukul Kaliki Ia tahu benar bahwa Bukul Kaliki adalah tokoh sakti dari golongan hitam Seperti Pasingsingan, Simar Rodratua, Surah Sarunggi, dan sebagainya Namun terdorong oleh jiwa kejantanannya yang meluap-luap dalam dadanya Seperti sifat-sifatnya yang melonjak-lonjak Dipenuhi oleh daya hidupnya Maka ia pun marah bukan buatan Dengan berdiri tegak dan bertolak pinggang Ia berkata lantang Hai, Bukul Kaliki Kalau kau belum mengenal aku Akulah yang bernama Karang Tunggal Yang disebut juga Mas Karebet Dalam panggilan Jakatinggir Bukul Kaliki mengerutkan keningnya Ia menjadi heran melihat sikap anak muda yang seakan-akan tak mengenal takut kepadanya itu Maka katanya Sudahkah kau kenal nama Bukul Kaliki dengan baik? Aku sudah cukup mengenal Jawab, Karebet Bukul Kaliki adalah tokoh sakti dari lembah gunung Cermeh Bukul Kaliki tertawa Katanya diantara dere tertawanya Bagus Kau telah mengenal nama aku Tetapi kenapa kau berani bertolak pinggang di hadapanku? Kemarahan Karebet menjadi semakin memuncak Jawabnya Aku tidak mau kau hinakan dengan kata-katamu Apakah kau kira membunuh kami bertiga ini semudah membunuh cacing? Sekali lagi Bukul Kaliki tertawa Lebih keras dari semula Sehingga tubuhnya berguncang-guncang Diam! Bentak Karebet Aku muak melihat tampangmu Apalagi kalau kau sedang tertawa Bukul Kaliki terkejut Sehingga tertawanya berhenti Bukan main Anak itu berani membentak-bentaknya Karena itu matanya menjadi buram dan redup Dipandangnya Karang Tunggal dengan seksama Perlahan-lahan ia berjalan ke arah anak muda itu Arya Salokar dan Sawung Sariti tiba-tiba menjadi tegang Apakah ia harus berdiri membiarkan Karang Tunggal mengalami bencana? Tiba-tiba terasa pula perasaan dendam di antara mereka Mereka merasa bahwa kini nasib mereka serupa Mereka bersama-sama akan mengalami bencana Apabila Bukul Kaliki benar-benar bertindak atas mereka Apalagi di dalam relung hati Sawung Sariti Telah memancar sepercik api yang menerangi kegelapan hatinya itu Maka ketika mereka melihat Bukul Kaliki melangkah perlahan-lahan mendekati Karang Tunggal Tanpa mereka sengaja Arya Salokar dan Sawung Sariti pun melangkah maju Melihat kedua anak muda yang lain bergerak Bukul Kaliki berhenti Pandangan matanya yang puas berganti-ganti hingga di wajah Arya Salokar dan Sawung Sariti Kedua anak muda ini pun ternyata tidak gentar menghadapinya Sehingga dengan demikian Bukul Kaliki menjadi semakin marah Dan terdengarlah ia berteriak Apakah kalian bertiga tidak takut menghadapi aku Bukul Kaliki dari Gunung Cermai Selama kami berpijak pada kebenaran Tak ada yang kami takuti Jawab Arya Salokar Gila Geram Bukul Kaliki Kau berdua telah terluka Membunuh kalian akan sama mudahnya dengan membunuh semut Aku sudah siap untuk mati sejak tadi Sahut Sawung Sariti Namun jangan mimpi kami akan menyerahkan leher kami tanpa perlawanan Dan kalau aku mati karena tanganmu Maka aku akan mendapat penghormatan sebagai seorang laki-laki dari pamingit Bukan karena pertentangan antara keluarga sendiri Aku sekarang menyesal bahwa aku telah melawan kakang Arya Saloka Arya Saloka dan Karang Tunggal bergetar hatinya Mendengar pengakuan yang tiba-tiba itu Ketika mereka memandangi wajah Sawung Sariti Tampaklah betapa ia berkata dari dasar hatinya Karena itu di dalam dada Arya Saloka Terdengar suara berbisik Terima kasih adikku Mudah-mudahan kau mendapat sinar terang dari Tuhan yang maha pengasih Dalam pada itu Bukil Kaliki menjadi bertambah-tambah marah juga Ia mengharap bahwa seharusnya ketika anak muda itu menjadi ketakutan Menggigil dan berjongkok minta ampun Tetapi ternyata mereka telah menengadahkan dada mereka Bahkan anak yang bernama Karang Tunggal itu Masih saja berdiri bertolak pinggang Karena kemarahannya itu Tiba-tiba Bukil Kaliki berkata nyaring Hai tikus-tikus yang tak tahu diri Kalian telah berbuat kesalahan pada akhir hayat kalian Hmm Alangkah menyenangkan Apabila aku melihat kalian merontah-rontah Dan menerita sakit pada saat ajal tiba Kata-kata itu diucapkan oleh seorang iblis yang mengerikan Karena itu Maka dada ketiga anak muda itu pun berdesir pula Namun mereka bukanlah tikus-tikus seperti yang dikatakan oleh orang bongkok dari gunung cermai itu Karena itu Meskipun desiran di dada mereka terasa seperti menggores jantung Namun mereka tidak menjadi gentar Terdengarlah Karang Tunggal menjawab Omong kosong Kau ingin menakut-nakuti kami Supaya kami menjadi menggigil dan kehilangan nafsu perlawanan kami Jawaban itu benar-benar membakar hati Bukil Kaliki Seperti tatit ia meloncat dan menampar mulut Karang Tunggal Gerakan Bukil Kaliki benar-benar demikian cepatnya Dan tidak terduga-duga Sehingga tak seorang pun mampu mencegahnya Bahkan Karang Tunggal pun tak mampu mengelakkan Namun gerakan Bukil Kaliki bukanlah serangan yang sebenarnya Ia menampar saja karena marah Meskipun demikian tangan Bukil Kaliki adalah tangan hantu yang seakan-akan kumpalan timah yang keras Karena itulah Maka tamparan itu pun seolah-olah seperti ayunan bandul timah yang berat Menghantam Bibi Karang Tunggal Meskipun Karang Tunggal mencoba mengelak Namun kecepatannya bergerak tidak dapat memadai kecepatan Bukil Kaliki Sehingga karena itu Maka tangan Bukil Kaliki itu pun tak dapat dihindari Namun demikian Jaka tinggir itu terpelanting dan terbanting jatuh Kepalanya hanya tergeser sedikit Dan ia terdorong mundur beberapa langkah Bukil Kaliki melihat kenyataan itu Ia sudah mengatur kekuatan geraknya Menurut dugaannya Anak yang sombong itu akan terpelanting dan jatuh berguling di tanah Tetapi karepet ternyata tidak demikian Bahkan terasa seolah-olah ada lambaran yang membatasi tangannya dan tubuh anak itu Karena itu Maka Bukil Kaliki menjadi berdebar-debar Dengan pandangan mata yang buas Ia memandang karepet seperti hendak ditelannya hidup-hidup Dari mulutnya tiba-tiba terlontar kata-katanya Setan Dari mana kau miliki aci lembu sekilan itu Karepet kini telah tegak kembali Ia telah mengetrapkan ilmunya sejak ia melihat kedatangan hantu yang dapat bergerak secepat tatit itu Memang ia sudah menyangka Bahwa Bukil Kaliki pada suatu saat Akan bergerak secepat itu Karena itu Ia pun selalu bersiaga Namun ia tidak menjawab pertanyaan hantu bongkok itu Arya Saloka pun tergetar melihat peristiwa itu Sejak pertemuannya yang pertama dengan Karang Tunggal Ia telah mengagumi ketangguhan dan ketangkasannya Kini ia menyaksikan betapa karepet berhasil mempertahankan keseimbangannya Dari dorongan tangan Bukil Kaliki Apalagi Sawung Sariti Dadanya berguncang ketika ia mendengar Bukil Kaliki berkata Bahwa anak muda yang bernama Karang Tunggal itu Memiliki aci lembu sekilan Kalau demikian Pikirnya Ia tidak bersungguh-sungguh ketika melawan aku Alangkah bodohnya aku ini Kalau ia terapkan lembu sekilan Maka aku pasti sudah binasa karena pedangnya Sebab aku tak dapat mengenalinya Dan ia dapat sekehendak hatinya Menusuk dadaku dari arah yang disukainya Dalam pada itu terdengar Bukil Kaliki berkata Kalau demikian Kaulah yang harus dibinasakan lebih dahulu Sebab acimu itu Apabila kelak benar-benar dapat kau matangkan Maka kau akan menggulung jagad Tetapi sekarang belum Ternyata kau masih bergetar karena dorongan tanganku Kalau aku hantam sekuat tenagaku Meskipun kau melambari dirimu dengan lembu sekilan Namun iga-igamu rontok seluruhnya Karang Tunggal masih tetap berdiam diri Namun ia benar-benar telah bersiaga Kalau datang serangan yang tiba-tiba Dan dengan sepenuh tenaga Ia pun telah bersiap mengelak Nah bersiaplah untuk mati Kalian bertiga akan aku binasakan secepat-cepatnya Sebagai pembalasan dendam Atas kematian sahabat-sahabatku Kata Bukil Kaliki seterusnya Karang Tunggal Arya Saloka dan Sawung Sariti sadar bahwa Bukil Kaliki pasti berusaha untuk melaksanakan kata-katanya Karena itu segera mereka pun bersiap Tanpa berjanji Arya Saloka dan Sawung Sariti bergerak mengambil tempat masing-masing Mereka berdiri sebelah-menyebelah dari hantu bongkok itu Sehingga mereka dapat mengambil garis perkelahian yang berbeda-beda Sekali lagi terdengar Bukil Kaliki mendengus Dan kemudian tertawa pendek Setelah itu Ia pun mulai bergerak menyerang Karang Tunggal Namun Karang Tunggal telah benar-benar siap Ia kali ini berusaha membebaskan dirinya dari tangan Bukil Kaliki Dan ketika Bukil Kaliki mencoba mengulangi serangannya Datanglah serangan Arya Saloka dan Sawung Sariti bersama-sama Bukil Kaliki menggeram marah Terpaksa ia menghindari kedua ujung pedang itu Namun gerakannya sedemikian tangkasnya Sehingga sesaat kemudian ia pun telah berhasil meloncat menyerang Arya Saloka Ia menyilangkan pedangnya di muka dadanya Tetapi Bukil Kaliki menggeliat di udara Dan serangannya telah berubah mengarah lambung Arya terkejut melihat perubahan itu Untunglah Sawung Sariti dengan pedangnya yang panjang Menyerang langsung dengan garis mendatar Memotong gerakan Bukil Kaliki Sekali lagi Bukil Kaliki menggeram Ternyata anak-anak itu benar-benar bukan anak-anak kecil Ketika ia melihat perkelahian antara Arya Saloka dan Sawung Sariti Memang ia telah mendapat gambaran tentang ilmu kesaktian anak itu Namun kini ia telah membuktikannya Namun Bukil Kaliki adalah seorang iblis yang mengerti Ketika pedang Sawung Sariti itu terjulur Bukil Kaliki melantingkan ke samping Dengan demikian Sawung Sariti terseret kekuatannya yang dikerahkan seluruhnya Bukil Kaliki terkejut Ia melihat Sawung Sariti sedang mencoba mempertahankan keseimbangan Dalam keadaan yang demikian Arya Saloka menyerang Karena melihat serangan itu Tetapi ia terhalang oleh adiknya Yang kemudian dilakukan adalah menjulurkan pedangnya Di atas punggung Sawung Sariti Menanti kedatangan Bukil Kaliki Tetapi perlawanan itu tak banyak berarti bagi Bukil Kaliki Dengan cepatnya ia melontar diri Ke arah anak muda dari pamingit itu Tetapi sekali lagi Bukil Kaliki menggeram Bahkan mengumpat-umpat tak habis-habisnya Ketika tiba-tiba tubuhnya tertumpuk dengan karang tunggal Yang sengaja menghalang-halangi geraknya Dengan demikian Bukil Kaliki terhenti di tempatnya Namun karang tunggal terpelanting beberapa langkah Dan jatuh dan jatuh berguling-guling Untunglah bahwa ia berhasil menempatkan dirinya Sehingga tidak menimpa Sawung Sariti dan Arya Saloka Gila Teriak Bukil Kaliki Kau tidak mati karena benturan ini Sebagaimana kau lihat Sahut karang tunggal yang sudah berhasil berdiri Ternyata Aci Lembu Sekilan telah menyelamatkannya Meskipun ia terpaksa terpelanting jatuh Namun ia tidak mengalami luka pada tubuhnya Kesempatan itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya Oleh Sawung Sariti dan Arya Saloka Secepat-cepatnya mereka mempersiapkan diri mereka Untuk menanti serangan-serangan yang baru Tetapi pertempuran yang baru sebentar itu Telah memberi mereka gambaran Bahwa umur mereka tidak akan terlalu panjang lagi Bukil Kaliki segera bersiap maju Matanya menjadi bertambah merah Karena kemarahan yang menyala di dadanya Semakin menjadi-jadi pula Ketika anak muda itu ternyata Mampu bertahan beberapa saat menghadapinya Karena itu ia menggeram tak henti hentinya Dan mengumpat tak habis-habisnya Ketika Bukil Kaliki telah siap dengan serangannya Tiba-tiba ia terkejut sehingga ia tegak mematung Ia melihat anak yang bernama Karang Tunggal itu Meraih sesuatu dari dalam bajunya Dan ketika tangannya itu ditariknya Ia telah menggenggam sepilah keris Yang memancarkan cahaya yang bulam Seperti bara Dan tiba-tiba pula dari mulutnya Terdengarlah ia berdesis Sang Kelat Ya sahut Karang Tunggal Inilah Kiai Sang Kelat Setan Hantu itu berkumam Namun hatinya berdebar-debar cepat sekali Apalagi ketika ia melihat keris itu Tidak bercahaya berkilat-kilat Seperti yang pernah didengarnya Dan pernah juga ia mendengar cerita Bahwa Sang Kelat yang demikian itu Menyatakan bahwa jiwa keris itu Telah luluh di dalam jiwa pemegangnya Apalagi ketika ia mendengar bahwa Karang Tunggal membenarkan dugaannya Bahwa yang dipegang itu adalah Kiai Sang Kelat Arya Saloka dan Sawung Sariti pun berdebar-debar pula Melihat keris itu Meskipun mereka belum pernah mengenalnya Namun terasa bahwa Wasi Aci yang bercahaya buram itu Mempunyai pembawaan yang luar biasa Apalagi ketika mereka mendengar Bugel Kaliki Menyebut nama keris itu Sang Kelat Dan nama keris itu pernah didengarnya Bagi Arya Saloka Keris yang bernama Kiai Sang Kelat Itu telah memperingatkan kepadanya Bahwa ia pun membawa pusaka Yang dapat diandalkan pula Meskipun belum setingkat Kiai Sang Kelat Karena itu dengan gerak di luar sadarnya Pedang di tangannya berpindah ke tangan kirinya Dan tiba-tiba Tangan kanannya telah memegang Sebuah pisau belati panjang Yang bercahaya kekuning-kuningan Melihat pisau itu Bugel Kaliki terkejut untuk kedua kalinya Sekali lagi mulutnya berdesis Kiai Suluh Yah, sahut Arya pendek Hmm, geram bugel Kaliki Dari mana kalian mendapat benda-benda aneh itu Sang Kelat dan Suluh Bukankah Kiai Suluh itu pusaka pasing-singan Yah, sahut Arya Persetan dengan pusaka-pusaka itu Tiba-tiba ia berteriak Suara menggema berulang-ulang Namun terasa dalam nada suaranya Bahwa kedua pusaka itu benar-benar mempengaruhi perasaannya Melihat kedua kawan senasibnya Memegang pusaka-pusaka yang dapat mempengaruhi lawannya Sawung Sariti berbesar hati pula Dengan demikian Perlawanan mereka pasti akan bertambah panjang Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat merubah keseimbangan pertempuran itu Maka karena itulah Ia berkata dengan suara nyaring Kakang Berikan pedang itu kepadaku apabila tak kau bergunakan lagi Arya Saluka memandangi adiknya Ia telah memegang pusaka yang cukup menggetarkan Karena itu dengan tidak berkeberatan Diserahkannya pedang di tangan kirinya kepada adiknya Sambil menerima pedang itu Sawung Sariti bergumam Akan aku coba ilmu pedang rangkap Yang pernah diturunkan yang surat dipayana kepadaku Pusaka-pusaka itu tak ada artinya bagi kalian Bahkan aku akan berterima kasih kepada kalian Karena setelah kalian mati Maka pusaka-pusaka itu akan menjadi milikku Kata Bukil Kaliki pula Karang tunggal yang mempunyai sifat-sifat aneh itu tertawa Jawabnya Jangan berpura-pura Suaramu kemetar Bukan main marahnya hantu dari gunung cerme itu Mendengar hinaan yang keluar dari mulut anak-anak Karena itu ia pun segera meloncat Membuka serangan yang dahsyat Namun anak-anak muda pun telah bersiaga Segera anak-anak itu bergerak pula memberikan perlawanan yang gigih Kiai Sangkelat, Kiai Suluh Dan permainan pedang rangkap Sawung Sariti Yang mengagumkan Kedua pedang itu tampaknya seperti saling membelit Dan mematuk-matuk berganti-ganti Tetapi di antara mereka bertiga Bukil Kaliki seakan-akan dapat bergerak-gerak Seperti asap yang tak dapat mereka sentuh Dengan senjata-senjata mereka Namun meskipun demikian Bukil Kaliki pun tak dapat berbuat sekehendak hatinya Atas ketiga lawan-lawannya yang masih sangat muda itu Meskipun ketiga-tiganya bukan berasal dari satu perguruan Namun mereka dapat bekerja bersama dalam susunan yang rapi Mereka mencoba sekuat-kuat mungkin Saling mengisi dan saling memperkuat serangan di antara mereka Apalagi dengan kedua pusaka yang menggetarkan hati Di tangan Karebet dan Arya Saluka Maka Bukil Kaliki benar-benar harus berhati-hati Meskipun demikian Ia adalah tokoh tua yang sudah kenyang Makan pahit getir perkelahian Pertempuran dan segala macam kekerasan Bukil Kaliki dapat membunuh lawannya Dan kemudian duduk di atas bangke itu sambil makan seenaknya Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit Dalam keadaan demikian seakan-akan kedua belah pihak berada dalam keseimbangan Karang Tunggal ternyata berada dua tiga lapis di atas kemampuan Arya Saluka Aci lembu sekilanya Meskipun tidak dapat melawan kekuatan tenaga Bukil Kaliki sepenuhnya Namun ia dapat menghindarkan dirinya Dari sentuhan-sentuhan kecil hantu dari gunung cerme itu Dengan demikian maka seakan-akan Karebetlah yang memimpin kedua kawannya yang lain Ialah yang mengambil sikap dan menentukan permainan yang mengagumkan Namun telah membuat Bukil Kaliki bertambah marah Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus kisah legenda Kris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.